Wirosa Bleng 105, Hantu Jatilandak Wirosa Bleng Pendekar Kapak Maut Nagageni 212 karya, Bastian Tito Episod, Hantu Jatilandak sama dengan 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 sama dengan. Dengan sama 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 dengan. Sinopsis, di atas runtuhan batu karang saat itu berdiri satu sosok tinggi kurus berwujud manusia yang hanya mengenakan sehelai cawat kecil terbuat dari kulit kayu. Sekujur tubuhnya, mulai dari ubun-ubun sampai ke kaki menyerupai warna pohon jati. Namun ditumbuhi bulu-bulu tebal keras dan panjang serta runcing seperti bulu landak sepasang matanya ditedungi dua alis hitam tebal di bawah hidungnya yang selalu kembang kempis menekuk kumis lebat. Daun telinganya panjang dan lebar, juga ditumbuhi duri-duri seperti bulu landak. Sesekali dia meludah ke tanah. Ludahnya berwarna kuning pekat. Makhluk berbulu landak. Wahai! Tidak dapat tidak kau pastilah makhluk yang tujuh puluh tahun silamku beri nama hantu jati landak makhluk di atas batu tidak bergerak dan tidak berkesit. Hanya dari tenggorokannya terdengar suara menggembor. Lalu seperti tadi dia meludah ke tanah. Hantu muka dua. Aku sudah tahu siapa dirimu dari kakeku Teringgiling liang batu. Aku tidak suka kehadiranmu di pulau ini. Lekas kembali ke perahumu. Tinggalkan pulau. Atau sekujur tubuhmu akan kutabuhi dengan duri beracun. Satu laut tenang. Tiupan angin pada layar membuat perahu kecil itu meluncur laju di permukaan air laut. Lelaki bertubuh kekar berambut gondrong yang mukanya ditumbuhi janggut, kumis dan cambang bau lebat duduk di bagian haluan. Dua kakinya terbungkus batu berbentuk bola yang beratnya puluhan kati. Namun anehnya perahu kecil itu tidak terjungkat ke belakang oleh beratnya dua bola batu itu. Lelaki ini duduk tak bergerak, memandang tak berkesip ke depan. Dia adalah Lakasipo, bekas kepala negeri Latana Silam bergelar bola-bola iblis namun lebih dikenal dengan berjuluk hantu kaki batu. Di bagian depan perahu sosok manusia aneh yang tingginya hanya sebatas lutut Lakasipo duduk saling berpegangan. Di wajah masing-masing jelas terlihat rasa gamang dan khawatir yang amar sangat. Dengan keadaan tubuh mereka sebesar itu, meluncur cepat di atas perahu dan memandang berkeliling hanya hamparan laut yang kelihatan tentu saja ketiganya menjadi ngeri. Malah kakek yang di ujung kanan sejak tadi terduduk dengan mulut terkancing mat mendelik dan tengkuk dingin sementara dari bawah perutnya mengucur air kencing tak berkeputusan. Tiga manusia cebol yang ada di bagian depan perahu itu bukan lain adalah si kakek julukan setan wompol, bocah bernama Naga Kuning dan pendekar kapak maut Naga Geni 212 Wirosa Bleng. Sebenarnya aku tidak suka dengan perjalanan ini berkata Naga Kuning. Aku juga kata setan wompol. Tapi kau yang memaksa aku agar ikut kek. Padahal aku sudah ada rencana menemui Luh Kim Kim, gadis di latanah silam itu kita sudah ada di atas perahu dan dalam perjalanan. Mengapa baru sekarang kalian berkata tidak suka menjawab Pu Wiro? Tapi masih ada kesempatan untuk kembali. Apa kalian berdua bisa berenang eh? Apa maksudmu pendekar 212 tanya setan wompol? Mencebur ke dalam laut dan berenang kembali ke daratan latanah silam kau bicara tidak pakai pikiran kata setan wompol dengan muka cemberut. Naga Kuning berkomat kamit lalu berpaling ke bagian belakang perahu. Lakasipo. Kau yang pertama sekali merencanakan perjalanan inilah Kasipo yang sejak tadi memandang ke depan, alihkan pandangannya pada tiga manusia cebol di bagian depan perahu, betul sekali wahai saudaraku Naga Kuning. Tapi jangan lupa, semua ini atas petunjuk berdasarkan cerita periangsa putih. Kita semua menyetujui sama-sama berangkat. Lalu sekarang apalagi menurutmu, apakah kita benar-benar bisa mencari dan menemui makhluk bernama hantu sejuta tanya-sejuta jawab ku tanya Wiro? Betul, ucap setan ngompol. Laut seluas ini, kita harus mencari satu pulau yang kita tidak tahu di mana letaknya, tak tahu apa namanya. Hanya ada petunjuk samar turut cerita hantu muka dua adalah makhluk jahat luar biasa. Kalau dia seperti itu, gurunya tentu lebih jahat lagi. Dan hantu sejuta tanya-sejuta jawab ini adalah guru hantu muka dua. Kita semua pasti celaka coba kalian timbang-timbang, kata setan ngompol menyambung ucapan Naga Kuning tadi. Periangsa putih tahu cerita itu dari kakeknya si hantu tangan empat. Menurutku hantu tangan empat tidak begitu suka pada kita bertiga. Jangan-jangan dia sengaja mengarang cerita untuk mencelakai kita semua Wiro garuk-garuk kepala. Apa yang dikatakan teman-temannya itu mungkin betul adanya. Dia berpaling memandang ke arah Laka Sipo. Lalu kembali terdengar si setan ngompol berkata, Laka Sipo, selagi belum terlambat ada baiknya kau memutar haluan. Kita kembali ke latanah silam kalian semua seolah takut melihat bayangan sendiri. Bukankah perjalanan ini kita lakukan demi untuk mencari jalan agar kalian bertiga bisa kembali ke negeri Kailan? Bukankah hanya hantu sejuta tanya sejuta jawab itu satu-satunya tempat bertanya? Hantu tangan empat sudah kita coba. Dia tak bisa menolong. Kita sudah berusaha mencari batu sakti pembalik waktu. Tidak berhasil. Ini adalah petunjuk terakhir yang harus kita tempuh. Kalau kalian memaksa mau kembali apa sulitnya bagiku memutar haluan Laka Sipo celupkan tangan kanannya ke dalam air laut? Siap untuk merubah haluan? Tunggu ujar pendekar 212 Wirosa Bleng. Peri angsap putih tidak akan menipu kita. Hantu tangan empat walau kita tidak tahu pasti hatinya tapi kurasa juga tidak punya maksud mencelakai kita. Yang jadi pertanyaan sekarang, seandainya kita berhasil menemui guru hantu muka ou al, apakah dia benar-benar mau menolong kita? Jangan perjalanan gila ini hanya menghasilkan satu kesiasiaan turut riwayat yang pernah ku dengar puluhan tahun silam, kata Laka Sipo pula. Sebenarnya hantu sejuta tanya sejuta jawab itu adalah seorang sakti berhati polos. Otaknya dipenuhi berbagai ilmu pengetahuan. Hantu muka 2 kemudian mempergunakan kesempatan. Secara licik dia mencari tahu apa-apa yang harus dilakukannya agar bisa menjadi raja-diraja segala hantu bila tanah silam. Begitu dia mendapatkan apa yang dimaunya, seng guru lalu dibuatnya menjadi tidak berdaya. Di bawah dan dikucilkan di sebuah pulau yang menurut peri angsap putih adalah pulau pertama sehari perjalanan ke arah tenggara. Kalaupun kita tidak berhasil, menurut pamatku berbuat sesuatu adalah lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa sama sekali. Kecuali jika kalian memang tidak benar-benar ingin kembali ke negeri kalian. Kau misalnya naga kuning. Mungkin kau memilih tetap tinggal di latanah silam karena sudah terpikat dengan Luh Kim Kim. Dan kau kakek setan ngompol juga sama karena sudah kecantol pada nenek yang dandanannya menor acak-acakan bernama Luh Lampiri itu. Bagaimana dengan kau Wiro ditanya begitu pendekar 212 jadi menyeringai sambil garuk-garuk kepala. Mungkin dia terpikat pada peri sesepuh yang bertubuh besar gemrot membal dan suka ngongkong itu yang menjawab naga kuning lalu bocah ini tertawa cekikikan. Hik, hik, hik setan ngompol ikut-ikutan geli sambil pegangi bawah perutnya. Aku menuruti jalan pikiran mulakasibo, murid sento gendeng berkata, membuat naga kuning dan setan ngompol jagi cemberut, buruk dan baik nasib kita di kemudian hari belum dapat dipastikan. Berharap tanpa berusaha adalah bodoh. Kita teruskan perjalanan naga kuning dan setan ngompol. Kalian sama mendengar keputusan saudara kita Wiro Sableng, mulai sekarang jangan ada di antara kita yang terus-terusan merasa bimbang mengadakan perjalanan ini baru saja lakasibo berkata begitu tiba-tiba langit di atas laut tampak berubah mendung. Dari selatan angin kencang bertiup mengeluarkan suara mengerikan. Ombak besar mulai bergulung-gulung di kejauhan. Perahu kecil yang ditumpangi keempat orang itu terbanting kian kamari. Wiro dan naga kuning diceka merasa takut. Setan ngompol memulai terkencing-kencing lagi. Topan badai menyerang laut seru lakasibo. Kalian bertiga lekas ke sini Wiro, naga kuning dan setan ngompol cepat lari mendatangi lakasibo. Oleh lakasibo ketiga orang ini segera diselitkannya di balik sabuk kulit yang melilit di pinggangnya. Lalu dengan cepat dia menurunkan layar perahu untuk menghindari terpaan angin. Dengan kedua tangannya yang dipergunakan sebagai dayung dia mengayuh. Perahu meluncur pesat namun hantaman angin dan ombak raksasa membuat perahu itu mencelat lima tombak ke udara. Ketika jatuh ke permukaan laut, kembali ombak besar menghantam perahu hancur berkeping-keping. Sosok lakasibo yang diberati dua bola batu langsung tenggelam ke dalam amukan air taut. Dia kerahkan tenaga dalam untuk melenyapkan gaya berat pada dua kakinya. Secara luar biasa lakasibo berhasil membuat dua kakinya yang terbungkus bola-bola batu mengambang di atas permukaan laut yang dilanda badai itu. Namun setiap kali dia coba menaikkan tubuhnya ke atas, hantaman ombak atau terpaan angin selalu membuat dia kembali tenggelam. Berulang kali dicoba tetap saja sia-sia. Dalam keadaan habis tenaga lakasibo akhirnya jatuh pingsan dan roboh tenggelam ke dalam air ketika lakasibo sadar didapati dirinya terkapar tertelentang di atas pasir pantai. Dia mencoba bangkit namun tak berhasil. Sekujur tubuhnya terasa sakit dan tulang-tulangnya seolah bertanggalan dari persendian. Memandang ke atas dilihatnya langit biru disaputi cahaya kekuningan. Dia tak dapat menduga apakah saat itu pagi atau menjelang sore. Tiba-tiba lakasibo ingat pada tiga saudara angkatnya. Dia merabal kepinggang. Hatinya lega begitu menyentuh tiga sosok tubuh cebol setelah mengumpulkan seluruh tenaga. Akhirnya lakasibo berhasil bangkit dan duduk di atas pasir. Wiro, naga kuning dan setan ngompol memang masih terikat di balik sabuk kulitnya. Namun ketiga orang ini terkulai tak bergerak. Jangan-jangan mereka mati semua pikir lakasibo. Dengan cepat diatanggalkan ikat pinggangnya. Begitu ikatan lepas tiga sosok tubuh itu jatuh bergulingan ke atas pangkuannya. Masih tetap tidak ada satupun yang bergerak. Pucatlah wajah lakasibo dua celaka membatin lakasibo. Satu persatu dimbilnya ketiga sosok cebol itu. Diperiksa dan didekatkannya ke telinganya. Dia masih bisa mendengar detak degup jantung walaupun perlahan. Wahai, lakasibo pegang setan ngompol dan naga kuning di tangan kiri. Tangan kanan mencekal sosok Wiro Sableng. Ketiga orang itu dipegangnya kaki ke atas kepala ke bawah. Perlahan-lahan air laut mengucur keluar dari mulut mereka. Masih belum puas lakasibo tempelkan perut ketiga orang itu ke dadanya. Begitu udah menekan, Wiro, naga kuning dan setan ngompol sama keluarkan suara seperti orang muntah. Air kambali mengucur keluar. Lalu ketiganya terdengar batuk-batuk penuh perasaan lega lakasibo baringkan ketiga orang itu di atas pasir. Wiro yang pertama sekali sadar, membuka mata lalu bangkit dan duduk. Dia merasa ngeri melihat ombak yang bergulung lalu memecah di pasir pantai. Mengingat-ingat apa yang terjadi dia lalu berpaling pada lakasibo dan bertanya, sementara naga kuning dan setan ngompol telah mulai siuman dan memandang kian kemari dengan muka pucat. Ketika mendengar deburan ombak di pasir pantai keduanya jadi ketakutan dan berdiri terhuyung-huyung. Lakasibo. Kita berada di mana bertanya murid sento gendeng. Lakasibo memandang berkeliling. Ketika dia membuka mulut hendak menjawab, yang keluar dari mulutnya bukan suara tapi semburan air laut. Selakanya muntahan air itu jatuh mengguyur ketiga orang yang ada di depannya. Setan ngompol memaki panjang pendek. Naga kuning menyumpah-nyumpah. Wiro sendiri menggerutu habis-habisan dan cepat sekamukanya yang terguyur muntahan. Untung cuma air, tidak bercampur dengan yang lain-lain. Sialan betul Wiro mengomel. Saudara-saudaraku, maafkan aku-aku tak sengaja, kalau bicara jangan menghadap kami. Kuliat perutmu buncit tanda masih banyak air di dalamnya teriak naga kuning. Lakasibo batuk-batuk. Benar saja. Dari mulutnya kembali menyembur air. Untung dia mendengar peringatan naga kuning tadi. Waktu muntahnya menyembur dia palingkan mukanya ke samping hingga air yang dimuntahkannya tidak menyirami ketiga orangku. Wiro memandang ke arah barat. Dia melihat sosok mentari tengah menggelincir menuju titik tenggelamnya. Lakasibo, kulihat sebentar lagi matahari segera tenggelam. Malam akan tiba. Lekas kau mencari tahu di mana kita berada saat ini, lakasibo memandang berkeliling, tak bisa aku menduga wahai Wiro melihat pada bentuk pantai yang memelok di ujung kiri dan kanan. Agaknya kita berada di satu pulau, pulau tempat kediaman guru hantu muka dua tanya naga kuning. Lagi-lagi aku tak bisa menduga wahai sahabatku, kalau begitu kita harus segera bergerak mencari tahu. Paling tidak sebelum malam tiba kita ada tempat untuk berlindung kata Wiro pula lalu berdiri dan mendahului melangkah dan meninggalkan tempat itu. Lakasibo cepat mengangkat Wiro, naga kuning dan setan ngompol. Sambil melangkah dia berkata, di sebelah sana ada deretan panjang pohon-pohon besar. Kita akan menyelidik ke sana, begitu sampai di deretan pohon-pohon yang tadi dilihatnya di kejauhan, lakasibo hentikan langkah, memandang dengan muka mengeringit. Pohon-pohon aneh. Tumbuhnya rapat sekali. Dan dipenuhi duri mulai dari ranting sampai ke batang berseru Wiro yang ada dalam dukungan lakasibo. Lakasibo maju mendekat. Kau betul Wiro. Seumur hidup baru sekali ini aku melihat pohon-pohon seperti ini. Bentuknya seperti pohon jati. Tapi mengapa ditumbuhi duri-duri panjang? Tumbuhnya juga rapat. Jika tidak hati-hati sulit bagi seseorang bisa lolos di antara dua pohon, di belakang deretan pohon-pohon itu hanya ada kegelapan menghitam, berkata setan ngompol. Saat ini masih siang. Kalau malam tiba pasti sangat gelap di sebelah sana. Tangan di depan mat mungkin tak bisa kelihatan. Lakasibo tampak gam seolah tengah berpikir. Lakasibo, mengapa kau diam saja bertanya naga kuning? Wahai. Aku tengah menghubungkan ucapan-ucapan kalian dengan satu riwayat yang pernah ku dengar. Jawab Lakasibo. Pohon-pohon jati berduri seperti duri bulu landak. Rimba belantara hitam gelap. Kelam. Ini semua mengingatkan aku pada dua hal. Pertama jati landak. Kedua hutanlah hitam kelam. Jati landak itu, nama orang atau apa bertanya Wiro. Nama hantu. Hantu jati landak. Salah satu dedengkot hantu. Tapi kabarnya dia berada di bawah kekuasaan dan taklukan hantu muka dua menerangkan Lakasibo. Jangan-jangan pulau ini adalah pulau kediamannya hantu sejuta. Tanya sejuta jawab, gurunya hantu muka dua. Berarti kita sudah berada di pulau tujuan kata naga kuning setengah berseru. S.S.S.S.T. Jangan bicara terlalu keras, kata Lakasibo. Kita belum bisa memastikan berada di pulau apa. Tapi dugaanku ini bukan pulau kediamanguru hantu muka dua. Aku lebih yakin ini adalah pulau sarangnya hantu jati landak, Lakasibo, kata Wiro sambil pukulkan tangannya ke dada lelaki yang dikenal dengan julukan hantu kaki batu itu. Di sebelah sana kulihat ada dua pohon yang tumbuh lebih renggang. Mungkin ada jalan atau mungkin kita bisa menemukan petunjuk di tempat itu, Lakasibo memandang ke arah yang ditunjuk Wiro. Memang benar. Tidak seperti di tempat lain di mana semua pohon jati berduit tumbuh sangat rapat, di sebelah sana ada dua pohon, diikuti pohon-pohon lain di deretan sebelah belakang, tumbuh lebih jarang satu sama lain. Segera saja Lakasibo melangkah cepat menuju tempat itu. Duk, duk, duk langkah-langkah kaki batu Lakasibo menghunjam di pasir pantai. Mengeluarkan suara keras dan menggetarkan seantro tempat. Wahai. Kita memang bisa lewat di sini. Kelihatannya ini jalan setapak yang sengaja dibuat orang, berkata Lakasibo begitu sampai di antara dua pohon jati besar yang tumbuh renggang. Demikian juga deretan pohon-pohon di sebelah belakang, berarti pulau ini ada penghuninya kata Wiro pula. Betul, yaitu hantu jati landak, jawab Lakasibo. Apakah makhluk bernama hantu jati landak ini jahat atau baik tanya naga kuning? Tak dapat ku pastikan. Yang jelas dia adalah setengah manusia setengah binatang. Manusia seperti kita bisa saja dijadikan mangsa, dikunyah dan ditelan bulat-bulat. Kita harus berhati-hati si kakek setengwompol langsung terkencing mendengar kata-kata Lakasibo itu. Lakasibo melangkah melewati dua pohon jati berdui di sebelah depan. Walau pohon-pohon itu tumbuh renggang namun dia harus berhati-hati. Dia berusaha agar tubuhnya jangan sampai tergurat oleh ujung-ujung duri yang tumbuh berserabutan di sekujur batang pohon. Apalagi kalau duri-duri itu mengandung racun jahat yang bisa mencelakai dirinya bahkan mungkin bisa membunuh. Hati-hatilah Kasibo terus bergerak. Dia melewati deretan pohon jati kedua, ketiga dan keempat. Pada deretan kelima di mana keadaan mulai agak selam Lokasibo hentikan langkahnya. Matanya memandang tak berkesip ke depan. Dia melihat satu keanehan. Keanehan mana juga dilihat oleh tiga sosok cebol yang ada dalam dukungannya. Pohon-pohon jati di kiri kanan pada deretan kelima dan seterusnya tidak lagi berbentuk pohon jati berdui tapi lebih menyerupai patung kayu bertampang seram setinggi satu setengah kali tinggi lakasibo. Patung-patung ini berdiri berjajar demikian rupa, membentuk barisan seolah memagari jalan kecil yang ada di sebelah tengah. Aneh, bisik wiro pada naga kuning dan setan ngompol, bagaimana ada patung di tempat seperti ini? Siapa yang membuat dan menyusunnya begitu rupa? Aku yakin jumlahnya puluhan, mungkin ratusan aku ada firasat kita mulai menghadapi bahaya besar wiro, balas berbisik setan ngompol dengan suara bergetar dan menekan bagian bawah perutnya kencang-kencang agar tidak ngompol. Lakasibo, apa yang hendak kau lakukan? Tetap di sini, atau kembali ke pantai. Atau kau akan terus melangkah melewati patung-patung itu bertanya murid sento gendeng. Diam-diam di atitik kerahkan tenaga dalam ketangan kanan, menghimpun kesaktian ilmu pukulan sinar matahari. Dibanding dengan keadaannya dulu yang sosoknya hanya sebesar jari, kini berubah menjadi sebesar betis, dia merasa lebih leluasa mengerahkan kesaktiannya. Paling tidak jika diserang atau dilepaskannya akan lebih hebat daripada waktu dia hanya sebesar jari. Menurutku jalan antara deretan patung ini menuju ke satu tempat. Aku memilih bergerak maju melewatinya. Bagaimana pendapatmu bertanyalah Kasibo? Aku setuju kita jalan terus. Tapi hati-hati. Coba kau perhatikan. Patung-patung kayu jati itu bukan patung biasa. Setiap persendiannya dibuat demikian rupa seperti persendian manusia hidup. Berarti patung-patung kayu itu bisa berputar atau bergerak pada bagian leher, tangan, pinggang dan kaki astaga. Wahai! Kau memang betul Wiro. Jika kau tidak memberitahu hal itu tidak sempat menjadi perhatianku. Jadi memang aku, kita semua harus berhati-hati. Awas, kalian semua pasang meta pasang telinga. Aku mulai bergerak melangkah duk. Duk gerakan langkah kaki Lakasipo menggetarkan tanah. Patung-patung kayu tampak bergoyang. Lakasipo maju dua langkah. Dia melewati patung kayu deretan pertama di kiri kanan. Ketika dia hampir sampai pada deretan patung kayu kedua tiba-tiba terdengar suara berkereketan. Tangan-tangan patung pada deretan kedua itu bergerak ke atas lalu dengan cepat turun ke bawah mengempelang ke arah batok kepala Lakasipo. Lakasipo berseru kaget, cepat dia membungkuk kerundukan kepala. Baru saja dia berhasil selamatkan diri tiba-tiba terdengar teriakkan Wiro. Lakasipo. Awas di belakangmu Lakasipo cepat berpaling. Astaga! Ternyata dua patung pada deretan pertama yang barusan dilewatinya tengah melancarkan tendangan. Satu mengarah pinggang, satu menerabas ke arah kaki. Lakasipo cepat menghindar selamatkan diri. Dia berhasil berkelit dari tendangan yang menghantam ke arah pinggang. Namun Kasipo menghindari tendangan yang menghajar kakinya. Buk tendangan kaki kayu mendarat di kaki kanan Lakasipo. Walau kaki itu diselubungi batu yang beratnya puluhan kati tapi tetap saja kaki itu terpental dan tak ampun lagi Lakasipo jatuh terbanting di tanah di saat yang sama. Tiga patung lainnya sama-sama mengangkat kaki lalu sering tak dihunjamkan ke perut, dada dan kepala Lakasipo. Selaka seru Wiro. Dia berteriak, Lakasipo. Lekas kau buat gerakan berputar. Pergunakan kaki kirimu untuk menghantam walau saat itu kaki kanannya sakit bukan main namun Lakasipo turuti apa yang dikatakan Wiro. Dengan mengerahkan tenaga dalam, dalam keadaan masih terduduk di tanah Lakasipo membuat gerakan berputar dan menghantam dengan kaki kirinya. Wuuut praak, praak, praak. Tiga kaki patung kayu yang barusan siap membunuhnya hancur berantakan. Tiga patung terpental dan jatuh berantakan di sela-sela pohon-pohon jati berduri. Perlahan-lahan sambil memandang berkeliling, penuh waspadalah Kasipo bangkit berdiri. Wiro, bagaimana? Kita terus memasuki deretan patung-patung kayu ini atau kembali ke pantai bertanya Lakasipo. Kita kembali saja ke pantai menjawab setan ngompol. Sudah kepalang tangguh. Kita terus saja jawab Wiro. Ya, aku setuju. Kita jalan terus. Lakasipo, kalau cuma patung kayu kau pasti sanggup menghancurkan jika mereka kembali menyerang kata naga kuning pula. Lakasipo tetapkan hati. Dia kembali melangkah. Duk, Duk sebelum melanjutkan apa yang terjadi dengan Lakasipo, Wiro dan Naga Kuning serta si setan ngompol di pulau itu, kita kembali dulu pada satu peristiwa besar di masa beberapa puluh tahun silam dan terjadi di negeri Latanah Silam. Negeri 1200 tahun silam, tiga peribunda menatap rawan dengan sepasang matanya yang bening tapi selam ke arah timur. Lalu dia berpaling pada perisesepuh yang bertubuh gemuk luar biasa dan duduk di kursi batu puala merah dengan matel terpejam. Perisesepuh, aku tahu kau tidak tidur. Wahai apa yang ada di dalam benakmu menegur peribunda. Yang ditanya tidak segera menjawab. Tak selang berapa lama baru terdengar suara perisesepuh. Perlahan dan halus. Apa yang ada di benakku sama dengan apa yang ada di benakmu wahai peribunda. Mengapa kau masih bertanya? Bukankah sejak malam tadi kita berada di puncak bukit sepi dan dingin ini, meninjau dan menduga-duga apa yang kiranya telah dan akan terjadi, Perlebunda mengusap wajahnya yang cantik. Beberapa kali dia menghela nafas dalam lalu berkata, Malam tadi rembulan muncul dengan warna merah seperti ledarah. Di barat pangin bertiup mengeluarkan suara aneh halus seolah suara seruling yang ditiup mengantar kepergian roh ke alam atas langit. Di selatan sayup-sayup terdengar deru gelombang di tengah laut tapi seolah tidak pernah memecah mencapai pantai berpasir. Di utara gunung Latingge meru mengeluarkan suara menggemeruh halus. Mungkin ada dinding gunung yang retak dan lahar panas mengalir keluar. Mungkin gunung itu siap untuk meletus. Lalu di sebelah timur, sampai saat ini tak ada cahaya kuning benerang. Apakah Seng Surya tidak akan muncul hari ini perlahan-lahan peri sesepuh membuka sepasang matanya yang sejak tadi diperjamkan. Di tempat terbuka dan dingin seperti di puncak bukit itu wajahnya yang gemrot masih saja dibasahi oleh keringat. Dia menatap ke ufuk timur. Arah yang dibelakangi Peribunda. Seng Surya tidak pernah mengingkari janji wahai Peribunda di ufuk timur gak akan selalu terbit setiap pagi. Putar tubuhmu. Lihatlah ke timur. Fajar telah menyingsing. Seng Surya telah terbit. Tapi demi segala peri dan dewa, demi semua roh yang ada di antara langit dan bumi. Lihatlah wahai Peribunda. Mengapa sinar Seng Surya terhalang oleh tabir aneh kehitaman tanda seru Peribunda putar tubuh palingkan kepala. Begitu matanya memandang kejurusan timur sana, berubahlah parasnya. Kau benar wahai Peri sesepuh. Seng Surya tak pernah ingkari janji. Dia muncul pagi ini seperti jutaan pagi sebelumnya. Tetapi ada tabir hitam seolah menutupi cahayanya yang putih benderang. Pertanda apakah ini wahai Peri sesepuh? Apakah benar dugaan kita berdua? Bayi pencemar segala tuah yang ditunggu telah lahir malam menjelang pagi tadi perasaan dan dugaanku mengatakan begitu. Kalau itu benar telah terjadi, berarti kita harus siap menghadapi segala nista dan petaka. Peri sesepuh anggukan kepala. Wahai Peri Bunda, aku terpaksa harus segera kembali. Para Peri yang lain harus diberitahu agar mereka juga siap. Kau tetap di sini tunggu kedatangan Peri angsap putih membawa berita. Peri sesepuh, tunggu. Jangan pergi dulu. Nista dan petaka apakah yang akan menimpa negeri atas langit sehubungan dengan kejadian lahirnya bayi pencemar segala tuah itu banyak wahai Peri Bunda. Namun tidak semua bisa ku beritahu padamu. Hanya beberapa saja. Misalnya, angin tak akan berhembus lagi selama setahun penuh. Kalaupun masih berhembus angin itu akan disertai hawa pengep dan bau yang tidak sedap. Air akan berhenti mengucur dari tempat ketinggian ke tempat rendah. Berarti ada kawasan yang bakal menderita kekeringan sepanjang tahun. Lalu bunga-bunga akan menjadi layu. Pucuk tak akan menjadi buah. Buah yang ada akan jatuh ke tanah dalam keadaan busuk. Peri Bunda jadi terdiam mendengar keterangan Peri sesepuh itu. Aku pergi sekarang wahai Peri Bunda. Susul aku jika kau sudah bertemu dan menerima kabar dari Peri angsa putih, Peri sesepuh gulungkan kain sutera merah tipis di seputar dadanya yang tersingkap. Lalu perlahan-lahan tubuhnya bersama kursi batu pualam, melayang ke alas, makin tinggi, makin jauh dan akhirnya lenyap periah pemandangan. Heran, kata Peri Bunda perlahan, telah beberapa kali hal seperti ini terjadi. Mengapa masih ada saja Peri yang melanggar larangan Peri Bunda tatapkan matanya ke arah timur kembali. Dilurusan itu keadaan semakin terang namun tabir hitam masih menutupi pemandangan. Tiba-tiba melesat sebuah benda aneh yang tidak jelas perwujudannya. Bersamaan dengan itu menggelegar suara keras menggaung panjang dan lama. Seperti suara tangisan bayi. Tapi juga menyerupai lolongan serigala, Peri Bunda usap tengkutnya yang jadi dingin sementara matanya mengikuti benda yang melayang di udara. Demikian cepatnya benda ini melesat hingga sebelum Seng Peri sempat berkedip. Benda itu telah lenyap dari pandangan matanya, benda apa itu wahai gerangan. Aku mencium bawa misnya darah. Jangan-jangan, belum sempat Peri Bunda menyelesaikan ucapan hatinya. Tiba-tiba di atasnya melayang satu benda putih disertai suara mengui keras. Benda ini dengan cepat bergerak turun dan ternyata adalah seekor angsa raksasa berwarna putih. Dari atas punggung binatang ini melompat turun seorang gadis cantik mengenakan pakaian terbuat dari sejenis kain sutra halus berwarna putih. Tubuh dan pakaiannya menebar bau harum semerbat, nyaris menutup keharuman bau tubuh dan pakaian biru Peri Bunda. Wahai Peri Angsa Putih, kau muncul tepat pada saatnya. Apakah kau datang membawa berita yang ditunggu-tunggu Peri Angsa Putih, Peri Cantik bermata biru anggukan kepala, wahai Peri Bunda. Di mana gerangan Peri Sesepuh-Peri Sesepuh telah lebih dulu kembali. Kau akan memberi keterangan padaku di sini atau kita sama-sama menemui Peri Sesepuh aku. Waktuku singkat. Biar ku ceritakan saja padamu apa yang terjadi. Nanti kau saja yang menyampaikan pada Peri Sesepuh, kalau begitu lekas terangkan padaku apa yang telah terjadi. Benarkah semua dugaan dan kira-kira sesuai dengan kenyataan yang ada memang benar adanya wahai Peri Bunda. Duga dan sangka tidak jauh meleset dari kenyataan. Pertanda alam kita dan segala tuah akan tercemar sepanjang tahun, mungkin akan ditambah lagi dengan menebarnya sejenis penyakit menular, berubahlah paras Peri Bunda mendengar kata-kata terakhir Peri Angsa Putih itu. Penyakit menular katamu wahai Peri Angsa Putih yang ditanya mengangguk. Wahai. Peri Sesepuh tidak menyebutkan ihwal penyakit itu. Bagaimana kau bisa tahu kakeku yang memberitahu, jawab Peri Angsa Putih. Maksudmu hantu tangan empat tanya Peri Tunda. Kembali Peri Angsa Putih mengangguk. Selakai apa jadinya kita semua. Apa jadinya negeri kita, kita harus siap menghadapi apapun yang terjadi wahai Peri Bunda. Bukankah hal semacam ini sudah beberapa kali terjadi? Bahkan mungkin Peri Angsa Pulih tidak teruskan ucapannya. Peri Bunda yang juga disebut sebagai simpul agung segala peri atau peri junjungan dari segala junjungan menatap lekat-lekat ke wajah Peri Angsa Putih. Pandangan matanya seolah menyelidik jauh kebalik mati dan jalan pikiran Peri Cantik itu. Kau tidak meneruskan ucapanmu tadi wahai Peri Angsa Putih. Apa maksudmu dengan kata-kata bahkan mungkin, sesaat Peri Angsa Putih jadi agak terkesiap. Namun dia segera tersenyum untuk menutupi keterkejutannya atas pertanyaan yang tidak terduga itu. Sudahlah, waktuku tidak banyak. Lagi pula Peri sesepuh tentu sangat menantikan kedatanganmu. Sebaiknya aku segera saja menuturkan apa yang telah terjadi, tapi Peri Bunda gelengkan kepala. Penuturanmu memang penting. Tapi bagiku penjelasanmu atas kata-katamu tadi tak kalah pentingnya. Wahai, harapkah Sudi memberi jawaban atas pertanyaanku tadi, Peri Angsa Putih, setelah berucap diam-diam dalam hatinya Peri Bunda membatin. Apa maksud ucapan kerabatku ini? Jangan-jangan dia mengetahui apa yang ada dalam hatiku, sebaliknya Peri Angsa Putih ram-diam juga menjadi gelisah dan berkata dalam hati. Peri Bunda pasti telah tahu apa yang akan terjadi di masa puluhan tahun mendatang. Jangan-jangan dia mencurigai diriku, Peri Angsa Putih, kau belum menjawab. Kau belum memberi penjelasan, daripada dia mendesak, lebih baik aku mendesak duluan kata Peri Angsa Putih dalam hati. Maka dia pun berkata, hatimu dan hatiku, pikiranmu dan pikiranku, penglihatanmu ke masa depan dan penglihatanku rasanya tidak banyak berbeda wahai Peri Bunda. Namun jika aku salah mohon maafmu, apakah sependapat denganku bahwa dunia kita semakin lama semakin mengalami banyak perubahan? Batas antara kita bangsa Peri dan manusia di bawah langit semakin tipis laksana kabut pagi yang mudah pupus di telan sinar mentari Peri Angsa Putih. Wahai! Bagaimana kau berani berkata begitu ucap Peri Bunda setengah berseru? Dalam hati dia berkata, dugaanku tidak meleset. Dia bisa membaca jauh kelubuk hatiku. Daripada menjadi urusan lebih baik aku mengalah sementara, wahai Peri Angsa Putih, katamu waktumu singkat. Baiklah! Aku tidak akan mengganggu dengan pertanyaan-pertanyaan lagi. Segera saja kau ceritakan apa yang telah terjadi. Empat gerobak yang ditarik kuda berbulu putih belang hitam itu berhenti di depan bangunan besar terbuat dari kayu besi. Saat itu di penghujung malam menjelang pagi. Perempuan tua yang duduk di samping pemuda saiz gerobak melompat turun. Gerakannya gesit dan enteng. Di pinggangnya tergantung satu bungkusan besar di depan pintu bangunan dia hentikan langkah, memandang pada lelaki yang keluar menyambutnya. Perempuan tua itu ludahkan gumpalan sirih dan tembakau di dalam mulutnya lalu bertanya. Apa aku datang terlambat tuahai lahambalang nenek oluhumuntu? Keadaannya gawat sekali. Aku khawatir, perempuan tua itu tidak menunggu sampai lelaki bernama lahambalang menyelesaikan ucapannya. Dengan cepat dia masuk ke dalam bangunan, langsung menuju ke sebuah kamar dari dalam mana terdengar suara rangan berkelanjangan. Di ambang pintu kamar si nenek mendadak hentikan langkah, lahambalang. Kegilaan apa yang aku lihat ini? Siapa yang mengikat tangan dan kakinya tidak ada jalan lain net? Dia selalu merontak, memukul dan menendang. Melihat aku sepertinya dia hendak membunuhku gila dan aneh. Perempuan yang hendak melahirkan bisa bersikap seperti itu luhumuntu masuk ke dalam kamar yang diterangi dua buah obor besar. Tiga langkah dari ranjang kayu kembali gerakannya tertahan. Di atas tempat tidur kayu itu tergeletak menelentang seorang perempuan. Wajahnya yang cantik tertutup oleh keringat serta kerenyit menahan sakit. Dari mulutnya yang terbuka keluar rangan di tingkai desaunafas yang membersit dari hidung. Perempuan ini memiliki perut besar dan tertutup sehelai rajutan rumput kering. Ketika pandangannya membentur sosok si nenek, dua matanya membeliak besar dan dari mulutnya keluar suara menggereng seperti suara babi hutan. Tua bangka buruk. Siapa kau lahambalang cepat mendekat dan berkata. Wahai istriku Luhmintari, nenek ini Luhumuntu, dukun beranak di latanah silam yang akan menolongmu melahirkan. Menolong aku melahirkan sepasang mata perempuan di atas ranjang kayu semakin membesar dan wajahnya tambah beringas. Siapa yang akan melahirkan? Aku tidak akan melahirkan tenanglah Luhmintari. Orang akan menolongmu, aku tidak akan melahirkan. Aku tidak butuh pertolongan. Tidak akan ada apapun yang keluar dari perutku. Tidak akan ada bayi keluar dari rahinku. Kau dengar wahai lahambalang. Kau dengar nenek buruk dukun beranak celaka habis mementak seperti itu Luhmintari tertawa panjang. Si nenek dukun beranak jadi merinding. Dia dekatilah ambalang dan berbisik. Suara istrimu ku dengar lain. Tawanya ku dengar aneh, baru saja Luhmintu berkata begitu tiba-tiba dari perut besar Luhmintari terdengar suara gerengan dan bersamaan dengan itu di kejauhan terdengar suara lolongan anjing hutan. Dukun beranak Luhmintu tarik rumput kering yang menutupi tubuh Luhmintari. Begitu perut yang hamil besarku tersingkap, si nenek langsung tersurut. Lahambalang sendiri keluarkan seruan tertahan lalu mundur dua langkah. Lazimnya perut perempuan hamil, biasanya menggemung besar dan licin. Namun yang dilihat oleh Luhmintu dan lahambalang adalah satu perut yang di dalamnya seperti ada puluhan duri permukaan perut Luhmintari kelihatan penuh tonjolan-tonjolan rumput dan tiada hentinya bergerak-gerak mengerikan. Demi Dewa dan Peri ujar lahambalang dengan suara bergetar. Apa yang terjadi dengan istriku Dukun beranak Luhmintu angkat tangan kirinya. Lahambalang, istrimu akan segera ku tangani. Harap kau cepat keluar dari kamar ini, nenek Luhmintu, kalau boleh aku ingin menungguinya sampai dia melahirkan, kata lahambalang pula. Keluar teriak Luhmintu. Mau tak mau lahambalang keluar juga dari kamar itu. Si nenek segera membanting pintu. Ketika dia melangkah mendekati tempat tidur kembali Luhmintari perlihatkan tampang beringas. Nenek celaka. Kau juga harus keluar dari kamar ini Luhmintari, aku akan menolongmu melahirkan. Aku akan melepaskan ikatan pada dua kakimu. Jangan kau berbuat yang bukan-bukan kau yang berkata dan akan berbuat yang bukan-bukan sentak Luhmintari. Aku tidak hamil, aku tidak akan melahirkan. Tak ada bayi dalam perutku. Tak ada bayi yang akan keluar dari rahimku. Hik, hik, hik tenang Luhmintari. Kau jelas hamil besar dan siap melahirkan. Kau akan melahirkan seorang bayi hasil hubungan sebagai suami istri dengan lahambalang, si nenek mendekati kaki tempat tidur. Dengan hati-hati dia lepaskan ikatan pada dua kaki Luhmintari. Begitu dua kaki lepas, kaki yang kanan bergerak menendang. Buk si nenek Luhmintu terpekik dan terpental ke dinding. Di luar lahambalang berteriak, nenek Luhmintu. Ada apa Luhmintu usap-usap perutnya yang tadi kena tendang? Tidak apa-apa lahambalang. Kau tak usah khawatir lalu si nenek memandang pada Luhmintari dan berkata. Sebagai dukun aku berkewajiban menolongmu melahirkan. Apapun yang akan keluar dari rahimu aku tidak peduli lalu dengan cepat si nenek kembangkan dua kaki Luhmintari. Dengan dua tangannya dia menekan perut perempuan itu. Luhmintari meraung keras. Dari dalam perutnya keluar suara menggereng. Di kejauhan kembali terdengar suara lolongan anjing hutan. Jangan sentuh perutku. Pergi si nenek dukun beranak tidak pedulikan teriakan Luhmintari. Dua tangannya menekan semakin kuat. Luhmintari menjerit keras. Lalu terdengar suara robek besar. Bersamaan dengan itu ada suara tangisan kecil. Seperti suara tangisan bayi tapi disertai gerangan. Luhmuntu terpekik ketika ada suatu benda melesat dan menyambar perutnya. Nenek ini mundur terhuyung-huyung. Ketika dia memperhatikan keadaan dirinya ternyata di bagian perut ada tiga guratan luka cukup dalam dan mengucurkan darah. Dari sudut kamar terdengar suara tangisan bayi aneh. Di atas ranjang kayu sosok Luhmintari tidak bergerak sedikitpun. Tubuhnya yang penuh keringat perlahan-lahan menjadi dingin. Berak pintu kamar terpentang wancur. Lahan balang melompat masuk. Dia tidak pedulikan si nenek dukun beranak yang tegak terbungkuk-bungkuk sambil pegangi perutnya yang luka bergelimang darah. Dia melangkah ke arah ranjang. Namu ngerakannya serta merta tertahan dua kakinya seperti di pantai ke lantai. Matanya membeliak besar. Sosok istrinya tergeletak tidak bergerak mat mendelik mulut menganga. Perutnya robek besar dan darah masih mengucur mengerikan. Luhmintari teriak laham balang. Dia memandang seputar kamar. Begitu melihat si nenek dia kembali berteriak. Nenek luhumuntu. Apa yang terjadi dengan istriku? Aku mendengar tangisan bayi. Mana anakku sambil sandarkan tunggungnya ke dinding kamar si nenek menjawab, Istrimu tewas wahai laham balang. Tewas ketika melahirkan bayinya. Bayinya ternyata bukan bayi biasa. Bayi itu tidak keluar secara wajar. Tapi melalui perut istrimu yang tiba-tiba pecah robek besar. Aku tidak percaya. Kau, kau pasti memakai kerugila. Kau pasti merobek perut istriku dengan pisau. Aku tidak pernah membawa pisau. Wahai laham balang. Jawab si nenek. Tubuhnya melosoh ke lantai. Dua tangannya masih mendekapi perutnya yang luka. Mana bayiku? Mana anakku teriak laham balang? Si nenek luhumun tuh angkat tangan kirinya. Dengan gemetar dia menunjuk ke sudut kamar. Itu, benda yang disudut sana. Itulah bayimu. Kuharap kau bisa menambahkan diri menghadapi kenyataan ini wahai laham balang. Laham balang berpaling ke arah yang ditunjuk. Karena tidak tersentuh cahaya api obor, sudut kamar yang ditunjuk si nenek agak gelap. Namun laham balang masih bisa melihat satu benda bergelimang darah tergeletak di sana. Anakku, desis laham balang. Dia mendatangi dan mengungkuk. Tiba-tiba jeritan keras menggeledek dari mulutnya. Tidak aak laham balang, kataku kau harus tabah menghadapi kenyataan, berucap si nenek dukun beranak. Tidak aak teriak laham balang sekali lagi. Itu bukan bayiku. Itu bukan anakku laham balang, betapapun kau tidak mengakui itu bukan anak bukan bayimu. Tapi itulah yang keluar dari perut istrimu laham balang tutupkan dua tangannya ke mukanya lalu menggerung keras. Di sebelah sana, di sudut yang kegelapan terdengar suara tangisan bayi aneh karena disertai suara menggereng halus. Sosok yang menggeletak masih berlumuran darah di sudut kamar itu memang satu sosok menyerupai bayi kecil. Tapi sekujur tubuhnya mulai dari kepala sampai ke kaki penuh ditumbungi duri-duri aneh berwarna kecoklatan. Laham balang, itu anakmu. Itu bayimu. Jangan biarkan dia kedinginan di sudut kamar, terdengar nenek luhum untuk berucap. Sekujur tubuh laham balang bergeletar. Mulutnya mengucapkan sesuatu tapi tidak jelas kedengaran apa yang dikatakannya. Laham balang, ambil anakmu. Dukung bayi itu, laham balang pejamkan dua matanya. Tenggorokannya turun naik, sesenggukan menahan tangis. Apa yang terjadi dengan diri kami wahai istriku luhumintari? Nasibmu, nasibku, nasib anak kita. Apa semua ini karena kau melanggar larangan? Karena sebenarnya sebagai seorang perikau tidak boleh kawin denganku manusia biasa? Kalau ini memang satu kutukan, sungguh kejam dan jahat tiba-tiba laham balang bangkit berdiri. Mukanya kelihatan menjadi sangat mengerikan. Dadanya bergemuruh turun naik. Dua tangannya mengepal. Satu teriakan dahsyat keluar dari mulutnya. Wahai para pri di atas langit. Kalau ini benar kutukan dari kalian mengapa istriku yang kalian bunuh? Mengapa bayi tak berdosa ini yang kalian bikin cacat? Mengapa tidak deriku yang kalian bikin mati? Kejam. Jahat. Peri terkutuk keparat. Aku akan mencari seribu jalan melakukan pembalasan habis berteriak. Begitulah hambalang membungkuk mengambil sosok bayi aneh yang tergeletak di sudut kamar. Lalu dia lari keluar bangunan. Seperti gelas sambil lari tidak henti-hentinya dia berteriak. Ini bukan anakku. Ini bukan bayiku. Kalian menukar bayiku dengan makhluk celaka ini. Peri jahat. Peri jahanam. Tunggu pembalasanku dalam gelap dan dingin yang malah menjelang fajar. Itulah hambalang lari terus membawa bayi aneh yang tiada hentinya menangis. Lelaki ini baru hentikan larinya ketika dapatkan dirinya tahu-tahu telah berada di ujung sebuah tebing. Di depannya menghadang satu jurang lebar. Di kejauhan terbentang lautan luas. Di sebelah timur langit mulai terang tanda Seng Surya siap memunculkan diri. Ini bukan bayiku. Ini bukan anakku para pri di asas langit. Tunggu pembalasanku dengan tubuh bergeletar lah hambalang. Angkat bayi bergelimang darah dan penuh duri aneh itu. Seng bayi menangis keras. Di kejauhan seolah datang dari tengah laut terdengar suara lolongan serigala. Di dahulu teriakan keras dan panjang lahambalang lemparkan bayi di tangan kanannya bayi malang itu melesat jauh ke udara, lenyap dari pemandangan seolah menembus langit. Lahambalang pandangi tangannya berlumuran darah lalu menatap ke langit. Sekali lagi lelaki ini menjerit dasyat lima lama pri bunda termenung mendengar penuturan pri angsap putih itu. Berkali-kali pula dia menghela nafas dalam. Akhirnya Seng Peri berkata, Wahai pri angsap putih, aku akan segera menemui peri sesepuh. Sebelum pergi bisakah aku mempercayai dua buah tugas padamu? Aku siap melakukan apa yang menjadi perintahmu. Wahai pri bunda, jawab pri angsap putih walau sebenarnya dia merasa kurang senang. Mulai saat ini kau harus memata-matai apa yang dilakukan lahambalang. Kemudian harap kau menyelidiki di mana jatuhnya bayi aneh itu. Kau harus mendapatkan dan mengambilnya baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Bayi itu harus cepat dibawa ke alam atas langit dan diserahkan pada peri sesepuh, peri angsap putih mengangguk. Dia membungkuk memberi hormat lalu melompat ke atas langit putih, angsa raksasa yang jadi tunggangannya. Namun sebelum dia bergerak pergi dilihatnya peri bunda mengangkat tangan kanan, menatap padanya dengan mulut terbuka tanpa suara. Wahai peri bunda, masih adakah sesuatu yang hendak kau katakan tanya peri angsap putih? Peri bunda masih belum membuka mulut seolah ada kebimbangan di hatinya untuk berucap. Setelah menarik nafas lebih dulu baru dia berkata, Kau mungkin tidak suka membicarakan walau barang sebentar. Namun jika tidak ada kejelasan rasanya aku seperti diikuti bayang-bayang sendiri, apakah yang merisaukan hatimu? Wahai peri bunda mulutnya bertanya namun dalam hati peri angsap putih mulai menduga-duga. Tadi aku sempat membicarakan, hatiku dan hatimu, pikiranku dan pikiranmu, pengelihatanku dan pengelihatanmu ke masa depan rasanya tidak banyak berbeda. Lalu kau bilang bahwa dunia kita semakin lama semakin mengalami banyak perubahan. Batas antara kita bangsa peri dan manusia di bawah langit semakin tipis. Laksana kabut pagi yang mudah pupus di telan cahaya mentari. Kejadian bangsa peri kawin dengan manusia biasa telah berulang kali terjadi walau mereka harus menerima hukuman dan kutuk. Kau katakan, malah mungkin. Tapi tidak kau teruskan ucapanmu. Wahai peri angsap putih, kita sama melihat kenyataan dan aku tidak mau berlaku munafik. Kehidupan kita bangsa peri dalam segala kelebihannya namun masih memiliki serba kekurangan. Jika aku mau menyebut salah satu di antaranya adalah kita tidak memiliki dan hampir jarang merasakan bahagia jalinan kasih sayang. Kasih sayang antara kita dengan kaum lelaki, wahai peri bunda, aku khawatir ada yang mendengar pembicaraan kita ini. Peri angsap putih cepat memotong. Peri bunda gelengkan kepala, kenyataan tidak bisa dirubah. Akan tetap ada sampai akhir zaman. Peri angsap putih, apakah yang aku lihat sama dengan apa yang kau lihat? Apakah firasatku sama dengan firasatmu? Apakah kau mau berterus terang? Peri angsap putih terdiam sejenak. Perlahan-lahan air mukanya bersemu merah. Wahai! Kulihat rona wajahmu menjadi merah. Berarti dugaanku tidak salah. Jika kau tidak mau mengungkap, aku tidak akan malu-malu mengatakannya wahai peri angsap putih. Kalau begitu sebaiknya biar kau saja yang berterus terang wahai peri bunda, jawab peri angsap putih pula. Peri bunda menarik nafas dalam dua kali lalu berucap. Firasat dan pengelihatanku melihat. Di masa puluhan tahun mendatang. Entah kapan tepatnya tetapi pasti akan muncul di alam kita lelaki-lelaki gagah kepada siapa kita akan jatuh cinta. Namun bagaimana berbagi rasa dan cinta kalau orang yang kita kasehi itu adalah orang yang sama. Lalu kita akan mengenal hidup berurai air mata. Kita akan mengenal yang disebut rasa cemburu. Rasa rindu dan tidak mungkin terjadi apa yang disebut api dalam sekam. Kalau tiba saatnya meledak alam atas langit tempat kediaman kita akan menjadi geger. Dua periku untuk beberapa lamanya tak satupun yang bicara. Suara silir tiupan angin terdengar jelas saking sunyinya tempatku. Peri bunda, masa puluhan tahun itu cukup lama bagi kita untuk mempersiapkan diri. Mudah-mudahan kita semua akan lebih dewasa menghadapi perubahan. Memang kita bukan manusia biasa. Namun rasa dan hati kita tak bisa dipendam. Kita tidak mungkin menipu diri sendiri. Bahagia, cinta dan kasih sayang adalah dambaan semua makhluk hidup, termasuk kita bangsa peri, peri bunda anggukan kepala. Kau benar wahai peri angsa putih. Benar sekali. Aku akan segera kembali. Harap kau melaksanakan tugas yang kuberikan tadi, perlangsap putih menjurah hormat. Lalu dia mengusap leherangsap putih tunggangannya. Binatang raksasa ini mengepakan sayap dan melesat ke arah timur. 6 bayi laki-laki aneh yang sekujur tubuhnya ditumbuhi semacam duri berwarna coklat dan masih berselubung. Darah itu melesat di udara lalu lenyap di telan kegelapan malam di sebelah barat. Namun tak selang berapa lama, setelah mencapai titik tertingginya bayi ini melayang ke bawah. Di saat yang hampir bersamaan, di sebuah pulau di kawasan laut sebelah barat. Fajar yang menyingsing di ufuk timur masih belum mampu menerangi pulau itu. Masih terbungkus kegelapan, di satu bukit yang tertutup rapat oleh pohon-pohon jati berbentuk aneh, dalam sebuah lebang batu tampak melingkar sebuah benda yang tak dapat dipastikan apa adanya. Benda ini bergulung aneh, tertutup oleh sejenis sisik tebal berwarna hitam pekat. Benda ini bukan benda mati karena ada denyutan tiada henti dan setiap berdenyut sisik yang menutupinya tegak berjingkrak. Ketika bayi lahambalang melayang jatuh ke atas pulau, sosok aneh di liang batu itu tiba-tiba bersuit keras dan panjang lalu melesat ke atas. Dan astaga! Ternyata dia adalah satu sosok makhluk hidup yang punya kepala, tangan dan kaki seperti manusia. Namun masih sulit dipastikan apakah makhluk itu benar-benar manusia. Sekujur tubuhnya, mulai dari ubun-ubun sampai ke kaki tertutup sisik tajam yang senantiasa bergerak-gerak, rebah lalu berdiri lalu rebah lagi terus-menerus. Wajahnya tidak ketahuan mana mulut mana hidung. Matanya hanya merupakan dua buah tonjolan bulat yang lancip di sebelah tengah, seperti combong putih buah kelapa. Makhluk bersisik hitam ini menungak ke langit ketika melihat sosok bayi yang jatuh ke bawah. Lalu dari mulutnya yang tidak ketahuan entah berada di sebelah mana kembali melengking satu jeritan keras seolah merobok langit malam, menembus suara deru angin dan deburan ombak di pantai pulau. Belum lenyap lengking jeritan itu tiba-tiba terdengar suara bergemuruh mendatangi. Bukit cati di atas pulau itu bergetar aneh. Di lain saat muncullah sepasang makhluk aneh mengerikan. Berupa dua ekor landak raksasa yang berjalan cepat dengan empat kakinya. Namun begitu sampai di hadapan makhluk bersisik, dua ekor landak ini pergunakan dua kaki bolakangnya seperti kaki manusia dan dua kaki depan sebagai tangan. Lalu dua binatang ini membungkuk seolah memberi hormat pada makhluk bersisik. Makhluk bersisik di tepi liang batu angkat tangan kanannya. Sambil menjerit keras dia menunjuk ke langit. Ke arah sosok bayi lahambalang yang tengah melayan jatuh ke atas pulau. Dua ekor landak yang ternyata satu jantan satu betina palingkan kepala ke arah yang ditunjuk. Lalu sama-sama keluarkan jeritan keras. Lak runcing dan lak lancip. Apa yang aku lihat peluhan tahun silam dan pernah kukatakan pada kalian kini menjadi kenyataan. Selamatkan bayi itu satu suara menyerupai suara manusia mengema di tempat itu. Siapakah yang bicara? Ternyata makhluk bersisik di tepi liang batu. Mendengar ucapan itu dua ekor landak raksasa, lak runcing yang jantan dan lak lancip yang bertina keluarkan pekek keras. Lalu sekali mereka cakarkan dua kaki ke tanah, saat itu juga tubuh mereka laksana sambaran kilat melesat ke udara. Lalu terjadilah satu hal yang luar biasa. Dua landak raksasa itu melesat demikian rupa menyongsong ke arah melayang jatuhnya bayi lahambalang. Di satu titik di udara, ketiganya bertemu. Set, set dua landak raksasa melesat dan bergerak demikian rupa, tahu-tahu telah mengapit dan menjepit sosok bayi di tengah-tengah. Di udara dua ekor landak ini membuat gerakan berputar tujuh kali lalu melesat turun ke arah pulau. Dalam waktu singkat dua ekor landak itu telah mendarat di tanah dekat liang batu, di hadapan makhluk yang tubuhnya tertutup sisik. Bayi lahambalang yang beberapa saat sempat diam kini mulai menangis. Wahailah runcing dan lak lancip. Kau telah menjalankan tugasmu dengan baik dua ekor landak raksasa keluarkan suara gerangan halus. Makhluk bersisik kembali berkata, Apa yang aku lihat peluhan tahun silam kini menjadi kenyataan. Wahailah runcing dan lak lancip. Bayi laki-laki yang bentuk tubuhnya penuh ditumbuhi tanduk-tanduk kecil seperti tubuh kalian itu sesungguhnya itulah bayi yang kalian tunggu-tunggu selama 300 tahun. Bayi itu adalah anak kalian berdua-dua ekor landak kembali mengereng. Mereka bergerak mendekati si bayi lalu lurkan kepala dan mulai menjilati sosok bayi itu. Anehnya begitu dijilati seng bayi segera saja berhenti menangis. Lak runcing dan lak lancip. Kalian sudah mendapatkan anak yang kalian dambakan selama ratusan tahun sekarang menjadi kewajiban kalian untuk memelihara dan membesarkannya. Ajarkan semua ilmu kepandayan yang kalian punya kecuali satu ilmu yang kalian tidak miliki. Yaitu bagaimana caranya bicara. Aku yang akan mengajarkan ilmu berbicara itu pada anak kalian. Dan kepadanya wahai lak runcing dan lak lanco aku akan memberikan nama. Sesuai dengan keadaan pulau ini yang penuh ditumbuhi pohon-pohon jati berduri seperti bulu landak. Sesuai pula dengan keadaan dan bentuk kalian aku akan menamakan anak hantu jati landak lak runcing dan lak lancip. Ulurkan dua tangan ke depan dan angguk-anggukan kepala tanda mengerti. Kailan berdua boleh pergi. Jaga anak itu baik-baik. Jika ada apa-apa yang kalian tidak mengerti, temui aku di liang batu hitam ini. Aku teringgiling liang batu adalah kakek dari bayi itu dua ekor landak menggereng halus, kembali angguk-anggukan kepala. Lak runcing, landak yang jantan pergunakan mulutnya untuk mengangkat bayi yang diberi nama la jati landak itu ke atas punggung betinanya yaitulah lancip. Baru saja dua landak raksasa ini hendak bertindak pergi. Tiba-tiba di langit ada benda pulih menyambar turun disertai teriakan memerintah. Semua makhluk di atas pulau. Jangan ada yang berani bergerak. Aku datang membawa perintah Wut, Wut ada dua sayap raksasa mengepak deras membuat pohon-pohon jati berduri bergoyang-goyang. Sesaat kemudian seekor angsap putih telah mendarat di atas sebuah batu besar, tak jauh dari makhluk bersisik berdiri dan hanya beberapa tombak dari dua ekor landak raksasa. Bau sangat harum memenuhi tempat itu. Lak runcing dan lak lancip keluarkan suara menggereng. Bayi di atas landak betina tiba-tiba keluarkan tangisan. Makhluk bersisik putar kepalanya. Dua mata combongnya bergerak-gerak. Dari balik sisik di mukanya keluar ucapannya. Berabad-abad telah berlalu. Tak pernah selama ini seorang peri pun muncul datang ke pulau dan singgah di hutan lah hitam kelam. Gerangan angin apakah wahai peri cantik yang aku lupa namanya datang ke tempat ini? Perintah apa yang kau bawa bersama kemunculanmu gadis cantik berpakaian sutra putih di atas punggung angsa raksasa menatap makhluk bersisik itu beberapa saat lamanya. Lalu dia melirik pada dua ekor landak raksasa. Dalam hati dia berkata, aku tidak melihat bayi yang kucari. Tapi di atas salah seekor landak raksasaku ada satu makhluk kecil yang tubuhnya ditumbungi duri-duri seperti bulu landak. Dan sosok kecil ini menangis antara suara bayi dan suara binatang. Mungkin itu bayinya lahambalang dan luh mintari periang sap putih kembali memandang ke arah makhluk bersisik lebat, kaku dan keras. Aku periang sap putih dari negeri atas langit. Kedatanganku membawa tugas. Tugas yang menjadi perintah bagi kalian yang ada di sini. Patuh akan perintah wahai. Itulah segala rahasia hidup tanpa bencana. Aku datang untuk mengambil sosok kecil yang ada di atas punggung landak raksasa itu mendengar kata-kata periang sap putih. Sepasang makhluk bersisik yang bernama Tringgilingli yang datu seperti hendak melompat. Sisik di sekujur tubuhnya berjingkrak kaku. Dari tenggorokannya keluar suara menggembor. Di tempat lain, dua ekor landak raksasa menggarang keras. Yang jantan langsung tegak berdiri membelakangi betinanya. Sepasang matanya yang hitam kecoklatan membersihkan sinar mengcidikan. Dua tangannya dipentang ke depan. Kakinya bergerak melangkah mendekati angsa putih tujulah runcing. Tegur Tringgilingli yang batu, tetap di tempatmu lalu makhluk ini berpaling pada periang sap putih. Periang sap putih, bagiku adalah aneh seorang pri dari negeri atas langit menginginkan satu bayi yang tidak gak ada sangkut paut dengan dirinya. Siapa gerangan yang memberimu tugas tak masuk akal itu wahai periang sap putih. Justru karena bayi berdiri itu ada sangkut pautnya dengan kami para peri dari negeri atas langit maka kami ingin mengambilnya wahai. Mungkin kau bisa memberi keterangan lebih rinci hingga aku tidak menduga keliru baik, jika itu maumu. Bayi yang tubuhnya berdiri itu dilahirkan dari rahim seorang peri yang tersesat kawin dengan manusia bernama Laham Balang. Ibunya meninggal ketika melahirkan. Seng ayah telah menjadi gila. Berarti tidak ada yang memelihara bayi itu. Kami para peri mengambil alih tanggung jawab merawat anak tersebut. Teringgilingli yang batu angguk-anggukan kepala. Sungguh baik budi para peri negeri atas angin. Tapi apa kau lupa, atau tidak tahu, atau mungkin pura-pura tidak tahu. Semua kejadian menyangkut peri sesat dan suaminya yang bernama Laham Balang itu, sampai lahirnya bayi yang malang itu. Adalah pekerjaan jahat para peri negeri atas langit. Termasuk kau. Kalian telah menjatuhkan hukum dan kutu keji. Sekarang apa perlunya kalian ingin mengambil orok itu berubahlah paras peri angsap putih mendengar kata-kata teringgilingli yang batu itu. Setelah dadanya yang tergoncang tenang kembali, maka berkatalah peri cantik ini. Setiap kesalahan ada hukumannya. Setiap masalah ada jalan keluarnya. Kami punya aturan sendiri yang harus ditaati dan dipatuhi. Siapa saja yang melanggar akan terkena hukuman di dalam tubuh bayi itu mengalir darah peri. Kami tidak akan membiarkannya hidup di dunia ini, peri angsap putih. Kau dan teman-temanmu di atas sana bukan saja telah berbuat terlalu jauh, tapi kini malah bertindak teramat jauh. Bayi itu adalah cucuku. Orok itu adalah anak dari La Runcing dan La Lancip, dua landak raksasa yang ada di hadapanmu. Kalau kau berani menyentuhnya sekalipun sisiku akan terkelupas dan rohku akan terpendam di dasar laut menjadi ganjalan pulau ini, aku tidak akan menyerahkannya kepada siapapun kalau begitu terpaksa aku memergunakan kekerasan. Aku tidak suka. Tapi wahai, apa boleh buat habis berkata begitu peri angsap putih melesat ke arah La Lancip si landak betina. Tangan kanannya menyambar ke punggung landak. Namun di saat itu pula La Runcing si landak jantan melompat ke depan dan hantamkan tangannya yang berduri ke arah lengan perlangsa putih. Melihat datangnya serangan berbahaya ini peri angsap putih cepat tarik tangan kanannya. Tapi terlambati berek lengan bajunya yang terbuat dari sutrap putih robek besar disambar duri-duri lancip tangan La Runcing. Marahlah peri angsap putih. Sambil menghantamkan kaki kirinya ke kepala La Runcing, tangan kanannya lepaskan satu pukulan tangan kosong. Sinar putih berkelebat. Tahu kalau serangan tangan kosong itu lebih berbahaya daripada tendangan kaki, La Runcing cepat bergerak hindari serangan sambaran sinar putih. Buk tendangan peri angsap putih mendarat telak di bahu kanan La Runcing. Landak raksasa menggereng keras sementara tubuhnya terpental sampai dua tombak tapi tidak mengalami cedera. Sebaliknya peri angsap putih keluarkan keluhan tertahan dan cepat melangkah mundur. Ketika dia meneliti kaki kirinya ternyata ada dua duri landak menancap. Satu pada kaki pakaiannya, satu lagi dekat tumitnya. Seng peri cepat cabut dua duri yang panjangnya hampir dua jengkal itu baru saja dia mencabut tiba-tiba di belakangnya La Lancip. Si landak betina menyerangnya dengan ganas. Belum lagi serangan itu sampai, didahului gerengan keras La Runcing telah menyerbu pula. Kalau yang jantan menyerang dengan tubuh berduri seperti manusia maka La Lancip si betina menyerang melompat-lompat, lebih banyak mempergunakan mulutnya yang bertaring daripada dua kaki depannya. Bayi yang ada di punggungnya menangis makin keras. Walau berilmu tinggi ternyata tidak mudah bagi peri angsap putih menghadapi dua lawan itu. Namun begitu kesabarannya hilang dan berpikir buat apa membuang-buang waktu, maka dia segera saja keluarkan ilmu kesatian yang berpusat pada sepasang matanya. Dua matu seng peri yang berwarna biru tiba-tiba melesatkan dua larik sinar biru. Satu menghantam ke arah La Runcing, satunya lagi ke arah La Lancip. Melihat serangan yang sangat berbahaya itu teringgiling uang batu berseru keras. Tubuhnya melesat ke udara. Sambil melesat tubuh itu bergulung melingkar lalu menggelinding ke arah peri angsap putih. Seluruh sisik yang ada di kepala dan tubuhnya berdiri tegak seolah ratusan pisau yang siap membantai. Sadar ganasnya serangan teringgiling liang batu, peri angsap putih terpaksa melompat sebelum serangan dua larik sinar birunya sempat menghantam melawan taurung sisik-sisik di punggung teringgiling liang batu masih sempat merobek ujung pakaiannya. Ketika dia menjejakan kaki di tanah kembali dilihatnya makhluk bersisik itu telah tegak sambil mendukung bayi berdiri di tangan kirinya. Kau inginkan orok ini wahai peri angsap putih. Silakan ambil dari tanganku kalau kau mampu. Tapi jika kau berpikir tidak mampu melakukannya sebaiknya lekas tinggalkan pulau ini merasa ditantang dan dianggap penteng peri angsap pulih kerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Dari dua matanya kembali melesat cahaya. Kali ini sangat biru dan menyilaukan. RRRTTTTTRRRRTTTTTR dua larik cahaya biru itu mendarat bertubi-tubi, menghantam kepala dan tubuh teringgiling liang batu. Asap hitam yang berasal dari tubuhnya serta asap biru dari dua larik sinar sakti yang keluar dari mata peri angsap putih mengepul keluarkan letupan-letupan keras. Teringgiling liang batu mendengak lalu tertawa panjang. Satu hari satu malam kau boleh menyerangku dengan seluruh ilmu yang kau punya. Sampai matamu melompat copot kau tidak akan mampu membunuhku wahai peri angsap putih. Jadi jangan harap kau bisa dapatkan orok cucuku ini sisik baja dewa kata peri angsap putih dalam hati menyebut ilmu yang dimiliki teringgiling liang batu. Ini satu lagi kelemahan para dewi di negeri atas langit. Kalau bukan para peri yang membujuk, tidak nanti para dewa akan memberikan ilmu kesaktian itu pada mahluk satu ini. Sekarang lihat akibatnya. Sisik yang melindungi kepala dan sekujur tubuhnya benar-benar atau selaksana baja. Aku tidak mampu menghadapinya peri angsap putih terus kerahkan seluruh kesaktiannya hingga dua sinar yang keluar dari matanya membesar dan tambah menyilaukan. Namun di depan sana teringgiling liang batu tetap saja tegak tak bergeming sambil mendukung seng cucu bernama Lajati Landak. Tiba-tiba mahluk bersisik itu angkat tangan kanannya lalu diputar secara aneh. Dua larik sinar serangan yang keluar dari sepasang metuseng peri ikut berputar menuruti gerakan tangannya. Ketika si mahluk pukulkan tangan ke arah la putih, angsa raksasa tunggangan peri angsap putih ini mengui keras dan tahu-tahu sekujur tubuhnya telah terikat oleh gulungan sinar biru. Membuat angsa raksasa ini tak mampu lagi menggerakkan tubuhnya barang sedikitpun. Hanya kepalanya yang berleher panjang masih bisa digerak-gerakan sambil keluarkan suara seperti merintih lirih. Peri angsa putih, jika kau masih keras kepala menjalankan tugas dan perintah gila itu, seumur-umur kau tidak akan dapat meninggalkan pulau ini. Terserah padamu lalu teringgiling liang batu membuat gerakan dengan lima jari tangan kanannya. Lima jari itu membengkok ke dalam seperti meremas. La putih mengui keras. Sinar biru yang mengikat tubuhnya seolah-olah merangsak mengencang. Peri angsap putih maklum, dengan segala kenekatannya teringgiling liang batu mampu membunuh angsa tunggangannya. Seng peri segera angkat tangan kirinya dalam kepicikan dan juga kesombongan bukau telah merasa menang mahluk bersisik. Aku akan tinggalkan pulau ini dengan berhampa tangan. Tapi wahai satu hari kelak pembalasan kami para perinegeri atas langit akan jatuh atas dirimu. Saat itu kau tak akan mampu menghindari kematian. Rohmu akan tergantung antara langit dan bumi. Kau akan menderita selama seng suria dan rembulan muncul di jagad raya ini. Tenggiling liang batu gerakan tangan kanannya gulungan sinar biru yang mengikat sekujur tubuh angsap putih terlepas lalu melesat masuk kembali ke dalam sepasang meta peri angsap putih. Kau boleh pergi dengan aman wahai peri angsap pulih. Jangan mengeluarkan suara barang sepatah pun. Peri angsap putih mendengus lalu melompat naik ke atas punggung raya putih. Sesaat kemudian angsap raksasa itu telah terbang dan melesat tinggi ke udara, di atas punggungnya peri angsap putih duduk sambil kepalkan dua tinjunya. Dia merasa sangat malu, terhina dan juga marah. Dalam keadaan seperti itu tiba-tiba di bawahnya, kelihatan sebuah biduk meluncur sangat cepat menuju pantai barat pulau. Sambil bertanya-tanya dalam hati siapa adanya penumpang biduk itu, peri angsap putih tulunkan sedikit angsa tunggangannya lalu terbang berputar-putar di atas biduk. Namun dia tidak bisa melihat wajah penumpang tunggal di atas perahu itu karena orang itu mengenakan capin bambu sangat lebar. Hanya ada satu hal yang masih bisa disaksikan oleh Seng Peri. Orang di atas perahu sama sekali tidak mempergunakan dayung ataupun layar untuk meluncurkan perahunya. Dia mempergunakan kaki kiri atau kaki kanan. Setiap kaki kiri atau kaki kanan dihentakan ke lantai perahu maka secara luar biasa perahu itu meluncur dras membelah air laut. Hingga tidak selang beberapa lama perahu itu telah sampai di pantai barat pulau. Meluncurkan perahu di tengah laut dengan hentakan kaki. Wahai! Baru sekali ini aku melihat ilmu demikian hebat. Ingin aku mengetahui siapa adanya orang yang berkepandayan tinggi itu. Sayang aku harus segera menemui peri bunda dan peri sesepuh, delapan di atas pulau, di dalam rimbalah hitam kelam, makhluk bersisik seatos baja teringgiling liang batu, baru saja meletakkan bayi berduri di atas punggung lak-lancip silanda betina. Tiba-tiba dia berdiri tegak lalu arahkan mukanya ke sebelah barat. Wahai! Ada lagi tamu tak diundang tengah menuju ke sini. Lak-runcing dan lak-lancip, lekas kalian bawa cucuku meninggalkan tempat ini baru saja makhluk bersisik itu selesai bicara. Belum sempat dua ekor landak raksasa bergerak pergi tiba-tiba berkelebat. Satu bayangan disertai mengumandangnya teriakan keras dari ucapannya jelas dia sempat mendengar kata-kata teringgiling liang batu tadi. Padahal teringgiling bicara tidak terlalu keras. Satu pertanda bahwa orang yang datang, siapapun dia adanya pastilah memiliki kepandayan tinggi. Diundang atau tidak, aku sudah menentukan bahwa hari ini aku harus menjejakan kaki di tempat ini. Dan itu sudah kurencanakan sejak 30 tahun silam. Wuuut suara lenyap dan tau-tau delapan langkah di sebelah kanan teringgiling liang batu telah berdiri seorang yang mengenakan pakaian terbuat dari kulit kayu berwarna kecoklat-coklatan. Kepala dan wajahnya tidak kelihatan karena tertutup oleh sebuah capin bambu sangat lebar teringgiling liang batu menatap tajam dengan metu cobongnya. Lak-runcing dan lak-lancip memandang tak berkedip. Aku tidak kenal dengan sosok manusia satu ini. Entah kalau dia membuka capingnya dan aku bisa melihat wajahnya. Apa maksud kedatangannya juga sama dengan peri tadi? Hendak mengambil orok itu demikian teringgiling liang batu membatin. Lalu dia menenggur. Orang bercaping, aku mengucapkan selamat datang di pulau ini. Selamat datang di Rimala Hitam Kelam. Harap kak Sudi membuka capingmu hingga aku bisa mengenali siapa adanya dirimu. Setelah itu baru kita bicara perihal kedatanganmu. Apakah membawa maksud jahat atau baik mahluk bersisik bernama teringgiling liang batu? Kau bertanya aku menjawab. Kedatanganku membawa kedua hal yang kak sebutkan tadi. Maksud jahat dan maksud baik teringgiling liang batu diam-diam merasa terkejut. Hei, dia tahu namaku. Dari ucapannya jelas sebenarnya dia datang membawa maksud tidak baik walau dia berkata ada maksud jahat ada maksud baik tamu bercaping, wahai. Aku hanya akan meneruskan pembicaraan jika kau membuka caping unjukkan wajah wahai. Apa sulitnya membuka caping? Menjawab sang tamu. Lalu sekali dia menggoyangkan kepala caping lebar yang sejak tadi bertengger di kepalanya melesat ke udara dan dia mengapung satu tombak di atas kepala itu. Teringgiling liang batu terkesiap melihat kehebatan tenaga dalam yang dimiliki orang. Namun sekaligus dia mencium adanya bahaya besar yang segera bakal muncul. Terlebih lagi ketika dilihatnya sepasang landa raksasa keluarkan suara menggeram dan bersikap siap untuk melompati orang di hadapannya. Akan tetapi yang paling membuat makhluk bersisik itu terkejut besar ialah ketika melihat orang di depannya memiliki kepala bermuka dua. Satu di depan satu di belakang. Dua wajah itu merupakan wajah lelaki berusia sekitar 40 tahun. Wajah sebelah depan putih bersih. Sebaliknya yang sebelah belakang hitam pekat dan keling berkilat. Keandahan lain dari makhluk ini ialah bola matanya tidak bulat tetapi berbentuk segitiga berwarna hijau. Pasti ini makhluknya yang selama ini dikenal dengan nama hantu muka dua kata teringgiling liang batu dalam hati. Perasaannya semakin tidak enak. Pasti dia datang membawa maksud jahat. Bukankah dia yang dijuluki hantu segala keji, segala tipu, segala nafsu teringgiling liang batu, tiba-tiba hantu muka dua berucap. Yang bicara adalah mulutnya sebelah depan. Aku hantu muka dua datang membawa kabar buruk bagimu dan tiga makhluk hidup yang ada di sebelah sana. Buruk baik adalah bagian setiap manusia karena ku sudah merupakan ketentuan hidup. Tapi wahai, kabar buruk apa yang kau maksudkan hantu muka dua pertama, aku memaklumkan diri bahwa cepat atau lambat aku akan menjadi raja di raja segala hantu di negeri latanah silam, termasuk pulau dan seluruh kawasan sekitar sini. Kau dan semua yang hidup di pulau ini harus tunduk dan berada di bawah kekuasaanku hantu muka dua, diam. Ucapanku belum selesai menghardik mulut hantu muka dua sebelah depan sementara mulut sebelah belakang tertawa gelak-gelak. Walau menjadi marah namun teringgiling liang batu mengalah dan berdiam diri. Hantu muka dua lanjutkan ucapannya. Hal kedua, orok yang ada di punggung landak betina itu akanku beri nama hantu jati landak. Dia berada di bawah kekuasaanku dan tunduk pada segala perintahku. Pada masa 70 tahun mendatang aku akan kembali ke pulau ini. Saat itu dia bukan saja sudah dewasa tapi juga memiliki satu rahasia besar yang harus dikatakannya padaku. Kau sudah mendengar kata-kataku. Sekarang kau boleh bicara hantu muka dua, kalau kau ingin menjadi raja di raja segala hantuku adalah urusanmu. Tapi perlu kau ketahui. Aku teringgiling liang batu adalah satu-satunya penguasa di pulau ini. Tidak ada siapapun baik di bumi, di lautan maupun di atas lang yang boleh menguasai dan memerintah diriku. Sebelum kau muncul di sini, telah terlebih dulu datang periang sap putih dari negeri atas lang. Dia ingin mengatur dan menguasai diriku. Dia ingin mengambil bayi yang sudah kuanggap sebagai cucuku sendiri. Periang sap putih pergi dengan tangan hampa setelah aku memberi pelajaran pahit dan keras padanya. Apakah kau berharap aku akan memberikan pelajaran yang sama padamu? Dua mulut hantu muka dua tertawa bergelak mendengar kata-kata teringgiling liang batuku. Kau boleh mengatur seribu peri seribu dewa. Tapi jangan berani bicara sombong terhadap hantu muka dua. Kau boleh menganggap diri lebih hebat daripada pari dan dewa wahai hantu muka dua. Tapi karena kau membawa maksud jahat datang kemari, aku sarankan agar kau cepat-cepat angkat kaki dari pulauku. Terhadap periang sap putih aku masih berbaik hati. Tapi terhadap makhluk seperti mu mungkin sikapku bisa sebaliknya. Lekas menyingkir dari hadapanku hantu muka dua menjadi marah sekali. Dari tenggorokannya keluar suara menggembor. Bersamaan dengan itu mukanya depan belakang berubah menjadi muka-muka raksasa mengerikan berwarna merah. Empat matanya memandang menyorot pada teringgiling liang batu. Walau gentar melihat perubahan dua muka makhluk di hadapannya namun teringgiling liang batu tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Dia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Dua ekor landak raksasa juga telah mulai bergerak mendekati hantu muka dua. Teringgiling liang batu. Kau dan dua binatang peliharaanmu tentu punya ilmu yang diandalkan. Tapi adalah terlalu bodoh jika berani menentang hantu muka dua. Aku tahu kelemahan kalian makhluk bersisik menggereng keras. Seluruh sisik yang ada di muka dan tubuhnya bergerak bangkit, mencuat laksana pisau-pisau baja. Lalu dari sela-sela sisik itu melesat serapihan-serapihan berbentuk paku hitam, menyambar ke arah hantu muka dua. Puluhan banyaknya. Di saat yang sama dua ekor landak tidak tinggal diam. Keduanya melompat menyerbu hantu muka dua. Yang betina masih mendukung orok aneh di punggungnya. Duri-duri panjang di tubuhnya mencekal demikian rupa hingga bayi itu tidak jatuh. Paku iblis liang batu teriak hantu muka dua menyebut nama paku-paku maut yang menyambar ke arahnya. Siapa takut lalu hantu muka dua melesat dua tombak ke udara. Ketika melewati caping bambunya, dia segera menyambar benda itu dengan tangan kiri. Lalu sekali dia memukulkan caping lebar itu ke bawah, puluhan paku-paku hitam yang melewati bawah kakinya melesat masuk, amblas ke dalam tanah. Sambil melayang turun hantu muka dua tertawa bergelak. Memang sungguh hebat. Bukan saja dia berhasil selamatkan diri dari serangan paku iblis liang batu dan sekaligus membuat amblas senjata aneh itu ke tanah, tetapi dia juga bisa menghindar dari serangan dua ekor landak yang menyerbu dari belakang. Hal ini bisa dilakukannya karena dia mempunyai muka di sebelah belakang dan dapat mengawasi setiap apa yang terjadi di belakangnya. Melihat serangannya gagal, dua ekor landak menggereng keras. Ternyata mereka berotak jardik. Karena punya dua muka depan belakang memang sulit untuk menyerang hantu muka dua dari dua arah itu. Maka lak runcing dan lak lancip kini menyerbu dari samping kiri dan kanan. Hantu muka dua yang masih tertawa-tawa mengejek kering giling liang batu menjadi kaget ketika tiba-tiba dua ekor landak itu melesat ke arahnya dari dua jurusan. Sambil membentak marah makhluk bermuka dua itu mundur satu langkah lalu pukulkan tangannya kiri kanan ke samping. Lak runcing si landak jantan menggerung keras ketika tubuhnya kena digebuk, terpental dan terguling-guling di tanah. Binatang ini cepat berdiri tapi roboh kembali karena tulang pinggulnya sebelah kiri remuk terkena pukulan hantu muka dua. Sebaliknya hantu muka dua sendiri tertegak sambil mengerenyit kesakitan. Ketika dia memperhatikan ternyata di tangan kirinya telah menancap dua lembar bulu tebal landak jantan itu. Hantu muka dua menggeram marah. Dua duri landak dicabutnya, dibantingkan ke tanah hingga melesak amblas. Lalu didahului ledakan menggelegar dia menerjang ke arah lak runcing yang berada dalam keadaan sempoyongan. Tangan kanannya bergerak menghantam. Muut dari samping melesat sosok lak lancip si landak betina. Puluhan duri yang ada di tubuhnya mencuat lagak dan keras laksana paku-paku baja. Hantu muka dua menggembor keras dan terpaksa tarik pulang terangannya. Ketika dia hendak mengejar landak betina itu, teringgiling liang batu telah menghadang gerakannya. Kau benar-benar minta mampus teriak mulut hantu muka dua sebelah depan. Taringnya mencuat. Dua matanya mendelik besar. Lalu dari kedua mati itu melesat dua larik sinar hijau berbentuk segitiga yang ujung terdepan menyerupai ujung tombak runcing. Inilah ilmu kesaktian yang disebut hantu hijau penjungkir roh. Benda apa saja yang terkena hantaman dua larik sinar hijau itu akan menjadi leleh lunak seperti lumpur. Dulunya ilmu kesaktian ini adalah milik seorang tokoh berjuluk hantu lumpur hijau. Dengan segala tipu dan kelicikannya hantu muka dua berhasil merampas ilmu kesaktian itu. Teringgiling liang batu terkejut besar, tidak menyangka kalau hantu muka dua memiliki ilmu kesaktian itu. Benar hantu hijau penjungkir roh hujar makhluk bersisik dengan suara bergetar. Dia pasti mencuri ilmu kesaktian itu dari hantu lumpur hijau. Teringgiling liang batu cepat kerahkan hawa sakti ke sekujur tubuhnya mulai dari kepala sampai ke kaki. Sisik-sisik hitamnya serta merta bergerak menutup. Begitu dua larik sinar hijau menghantam tubuhnya, makhluk bersisik ini keluarkan suara menggembor keras. Tubuhnya terhuyung-huyung laksana di sambar topan. Namun dua kakinya seperti terpanjang ke tanah, tetap tak bergeser dari tempatnya. Asap hijau dan hitam mengepul dari sekujur tubuh teringgiling liang batu. Kaget hantu muka dua bukan kepalang. Dia sampai mundur dua langkah ketika menyaksikan bagaimana ilmu kesaktian yang sangat diandalkan dan selama ini tidak satu lawan pun sanggup menghadapinya, ternyata tidak mampu merobohkan apalagi melumat makhluk bersisik itu menjadi lumpur. Hantu muka dua teringgiling liang batu menegur sambil bertolak pinggang. Apa kau masih belum mau angkat kaki dari tempat ini? Apa kau mau pergi setelah dua ekor landak peliharaanku mengupas kulit dan daging sekujur tubuhmu wajah hantu muka dua sebelah depan pentang wajah beringas sementara muka sebelah belakang nampak berkomat kamit mengeluarkan suara menggereng panjang. Teringgiling liang batu. Jangan bicara pengah dan sudah merasa menang. Kalau kau dan dua binatang keparat peliharaanmu itu tidak mau tunduk dan takluk padaku. Lihat. Apa yang ada di dalam kantong ini? Kalian bisa kubikin sengsara seumur-umur habis berkata begitu hantu muka dua keluarkan satu kantong kain yang ada bercak-bercak kuningnya, kantong kain itu digoyang-goyangnya sambil bergelak. Teringgiling liang batu menggereng tercekat ketika dia membaui sesuatu yang sangat ditakutinya. Dia cepat melangkah mundur dua ekor landak raksasa ikut-ikutan mengeram dan bersurut menjauhi hantu muka dua. Sambil terus mengumbar tawa hantu muka dua buka sedikit kantong kain yang dipegangnya. Begitu dia kembali menggoyang maka bertabulah bubuk-bubuk kuning. Bubuk belerang pelumpuh raga teriak teringgiling liang batu. Dua matanya yang putih berbentuk combong kelapa itu mencuat seperti mau melompat dari rongganya. Kalau saja wajahnya tidak diselimuti sisik tebal dan berwajah seperti manusia biasa, pasti saat itu akan terlihat bagaimana air mukanya seputih kain kafan saking takutnya. Kau dan dua ekor landak peliharaanmu memilih lumpuh sengsara seumur-umur atau menyatakan patuh pada perintahku dan takluk serta tunduk di bawah kekuasaanku. Hai teringgiling liang batu aku, makhluk bersisik hitam itu tak bisa bicara. Dalam hati dia berkata, bagaimana bangsat itu tahu kelemahanku? Pasti ada yang berhianat memberitahu. Percuma melawan. Aku rela mati di tangannya tapi la runcing dan la lancip, terutama yang ku khawatirkan cucuku sila jatilandak itu belum tentu bisa ku selamatkan. Tak ada jalan lain. Jahanam betul. Wahail aku terpaksa mengalah teringgiling liang batu. Kau masih belum menjawab. Apa yang ada di benakmu hantu muka dua, aku tidak suka hal ini. Saat ini aku terpaksa mengalah. Aku tunduk dan patuh padamu tawa hantu muka dua meledak. Dua matanya depan dan belakang sampai keluarkan air mata. Bagus. Ternyata kau tidak setolol yang aku duga. Ha, ha, ha. Tapi sebelum mempercayaimu aku harus melakukan sesuatu terlebih dulu. Aku tidak ingin kau menipuku. Ha, ha, ha. Habis berkata begitu hantu muka dua lalu tebarkan bubuk kuning bubuk belerang ke dalam liang batu yang selama puluhan tahun menjadi sarang kediaman dan tempat ketiduran teringgiling liang batu. Walau tubuhnya jadi menggigio saking marah namun makhluk bersisiku tidak mampu berbuat apa-apa. Hantu muka dua berpaling pada teringgiling liang batu. Selama 70 tahun mendatang kepergianku, selamaku pula kau tidak akan bisa diam di sarangmu, tidak bisa tidur. Kelak jika 70 tahun kemudian aku datang, kita bisa membuat perhitungan baru hantu muka dua. Kau benar-benar hantu segala keji, segala tipu, segala nafsu. Apa maksud tujuanmu dibalik semua kekejian yang kau lakukan terhadapku, hai makhluk bersisik? Jawab pertanyaanmu akan kau dapat 70 tahun mendatang. Jawab hantu muka dua. Setelah lebih dulu melirik pada bayi di atas punggung lak lancip, hantu muka dua putar tubuhnya. Sekali berkelebat dia pun lenyap dari tempat itu sembilan 70 tahun kemudian, di kawasan negeri Latanah Silam. Duan ekor makhluk yang sekujur tubuhnya ditumbungi duri-duri panjang runcin berwarna coklat merayap di sela-sela bebatuan. Begitu orang yang mendarat di pulau mencapai pinggiran rimbalah hitam kelam, dua landak raksasa itu keluarkan gerangan keras dan melesat lancarkan serangan. Lelaki bercaping yang bukan lain hantu muka dua adanya sesaat hentikan langkah, tegak terkesiap. Wajahnya yang semula berupa dua wajah lelaki berusia 40 tahun serta merta berubah menjadi dua wajah raksasa menakutkan. Lalu begitu melihat dua ekor landak menyerang dirinya serta merta dia menyambar caping lebar di kepala dan lemparkan benda ini ke arah landak raksasa yang menerjang dari arah kanan. Terhadap landak satunya, hantu muka dua kirimkan satu jotosan. Yang diarah adalah bagian bawah perut yang tidak ditumbungi duri-duri tebal. Berat caping bambu yang lesat di udara itu hancur berantakan begitu menghantam sosok lelancip si landak betina. Lelancip sendiri terlempar, terguling-guling di atas pasir lalu terbanting di dinding batu karang berlumut. Beberapa helai durinya kelihatan patah bertanggalan. Dari selam mulutnya keluar suara mengerang kesakitan dan juga pertanda marah. Landak jantanlah runcing, meski sempat menancapkan tiga durinya dan melukai lengan kanan hantu muka dua, namun hantaman lawan yang tak sempat dihindarkan membuat dia terpental jauh, terguling di pasir dan muntahkan darah kehitaman. Hantu muka dua menggereng beringas. Tiba-tiba mulut sebelah belakang berseru. Kurang ajar. Duri landak itu ternyata kini mengandung racun mulut sebelah depan ikut berseru kaget. Hantu muka dua cepat cabut bulu-bulu landak yang menancap di lengannya. Lengan itu tampak membengkak kebiruan pertanda memang ada racun yang kini memasuki aliran darah. Tanpa membuang waktu hantu muka dua cepat pijaturat besar di lengan kirinya. Darah menyembur merah kehitaman. Lalu dengan cepat dia keluarkan sebuah benda hampir menyerupai daun dari balik pinggangnya. Benda ini dikunyahnya lalu hancurannya disemburkan ke cedera luka di lengan kiri. Tering-diling liang batu teriak hantu muka dua. Wahai! Jadi begini caramu menyambut kedatanganku setelah kau masih kubiarkan hidup selama 70 tahun? Jangan menyesal kalau hari ini aku datang dan mengirim rohmu mengingat ke langit terkembang. Habis berkata begitu hantu muka dua segera berkelebat ke arah deretan pohon-pohon jati yang tumbuh rapat di sebelah barat pulau. Namun belum sempat dia bergerak, tiba-tiba dari kerapatan petohonan menggelinding satu benda berwarna coklat kekuning-kuningan. Sulit untuk menduga benda apa adanya. Hantu muka dua tidak sempat berpikir lebih panjang. Yang dilakukannya adalah segera melompat menghindar dari hantaman gelundungan benda aneh, tak berhasil menabrak sosok hantu muka dua, benda yang bergulung menyambar batu karang di tepi pasir. Berak-ak. Dia aar separuh dari batu karang besar dan tajam itu hancur berantakan, membuat hantu muka dua kerenyitkan kening dan membayangkan bagaimana kalau tadi tubuhnya sempat terkena sambaran. Di sebelah sana makhluk yang menggelindingku berputar, membelok lalu kembali melesat ke arah hantu muka dua. Yang diserang segera bersiap untuk menghantam dengan ilmu hantu hijau penjungkir langit. Sepasang matanya di sebelah depan kiblatkan sinar hijau menggidikan. Tapi ternyata makhluk yang menggelundung tidak melancarkan serangan. Dua langkah dari hadapan hantu muka dua makhluk ini melesat ke udara lalu turun kembali, jejakan kaki di atas reruntuhan batu karang. Memandang ke depan tersiraplah hantu muka dua. Sesaat dua mukanya berubah menjadi dua wajah pucat pasi. Lalu kembali ke bentuk semula yakni wajah raksasa berkulit merah. Makhluk aneh, berbentuk manusia tapi berkulit seperti binatang. Jangan-jangan dialah, hantu muka dua usap-usap dagu sebelah depan yang ditumbuhi berwok meranggas. Di atas seruntuhan batu karang saat itu berdiri satu sosok tinggi kurus berwujud manusia yang hanya mengenakan sehelai cawat kecil terbuat dari kulit kayu sekujur tubuhnya, mulai dari ubun-ubun sampai ke kaki, menyeru kayu warna pohon jati. Namun ditumbuhi bulu-bulu tebal keras dan panjang serta runcing seperti bulu landak. Sepasang matanya ditedungi oleh dua alis hitam tebal. Di bawah hidungnya yang selalu kembang kempis menekuk kumis lebat. Daun telinganya panjang dan lebar, juga ditumbuhi duri-duri seperti bulu landak. Sesekali dia meludah ke tanah. Ludahnya berwarna kuning pekat. Makhluk berbulu landak. Wahai! Tidak dapat tidak kau pascilah makhluk yang tujuh puluh tahun silamku beri nama hantu jati landak makhluk di atas batu karang tidak bergerak dan tidak berkesit. Hanya dari tenggorokannya terdengar suara menggembor. Lalu seperti tadi dia meludah ke tanah. Hantu jati landak hantu muka dua tiba-tiba menghardik, kaket musit ringgiling liang batu tunduk dan patuh padaku. Berada di bawah kekuasaanku. Berarti kau juga adalah taklukanku yang jauh lebih rendah daripada kaketmu. Lekas jatuhkan diri dan haturkan sebelah padaku. Aku adalah raja di raja segala hantu di kawasan negeri latanah silam sosok di atas batu karang tetap tidak bergerak, tidak mengedip apalagi menjawab dan jatuhkan diri sesuai perintah. Malah kembali makhluk itu meludah ke tanah. Merasa ditantang dan dihina marahlah hantu muka dua. Saat ini aku belum punya niat membunuhmu. Tapi jika tiba waktunya kau akan ku bikin mampus dengan sejuta kesengsaraan hantu muka dua mendadak makhluk berguri di atas batu karang berucap. Wahai! Ternyata kau tidak bisu. Bisa bicara seperti manusia. Ha, ha. Kuharap kau juga tidak tuli hantu muka dua. Aku sudah tahu siapa dirimu dari kakekku Teringgiling liang batu. Aku tidak suka kehadiranmu di pulau ini. Lekas kembali ke perahumu. Tinggalkan pulau. Atau sekujur tubuhmu akan kutabui dengan duri beracun. Sementara itu dua ekor landak raksasa yang dalam keadaan cidra telah berkumpul satu sama lain dengan cepat mendekam di samping batu karang dekat makhluk berdui tegak berdiri. Hantu muka dua tertawa bergaat mendengar ucapan makhluk di hadapannya itu. Aku ingin tahu ilmu kesaktian apa saja yang telah diajarkan kakekmu dan dua orang tuamu dua ekor landak raksasa itu. Perlihatkan padaku. Aku ingin menjajalnya satu persatu mendengar ucapan hantu muka dua, makhluk berdiri keluarkan suara menggereng lalu kembali meludah. Tiba-tiba dia goyangkan kepala. Wuut, 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 terjadilah satu hal luar biasa. Puluhan duri coklat yang sebelumnya menancap di mukanya, laksana paku-paku panjang terbuat dari besi melesat ke arah hantu muka dua. Kaget hantu muka dua bukan olah-olah. Secepat kilat dia hantamkan dua tangannya ke depan lalu melompat ke kiri cari selamat. Puluhan duri landak yang tadinya siap menyambar dan menancap di tubuh hantu muka dua mental ke udara. Namun secara aneh duri-duri ini berbalik ke arah pemiliknya dan kembali menancap di tempatnya semula yaitu kepala dan wajahnya. Apalah yang barusan disaksikan hantu muka dua membuat makhluk bermuka dua ini diam-diam menjadi terkesiap namun jauh dari rasa jerih. Wahai! 70 tahun ternyata telah cukup waktu bagimu untuk menguasai ilmu gila itu. Ha, ha, ha! Hantu jatilanda aku punya satu ilmu yang disebut mengelupas puncak langit mengeruk kerak bumi. Sebelum kuarahkan padamu biarku perlihatkan dulu kehebatan ilmu itu sambil tertawa mengekeh hantu muka dua putar tubuhnya. Dia menghadap pada sebatang pohon jati berdui yang terletak sekitar 10 langkah di depan sana. Perlahan-lahan hantu muka dua angkat tangan kanannya. Mulutnya sebelah depan menyeringai berkomat kamit. Pergelangan tangannya diputar setengah lingkaran ke kanan hingga telapaknya menghadap ke arah pohon. Didahului oleh suara seperti angin punting beliung dari telapak tangan hantu muka dua tiba-tiba melesat selarik sinar merah. Sinar ini dengan kecepatan kilat bertabur di pohon jati berdui yang tingginya tiga tombak itu, dari pucuk tertinggi sampai ke bagian batang di bawah tanah yakni akar pohon. Ketika sinar merah lenyap terlihatlah bagaimana pohon yang tadi tegak besar kokoh ini telah berubah menjadi hanya sebesar lengan karena kulit dan bagian dalamnya telah terkelupas mulai dari atas sampai ke akar. Dapat dibayangkan jika hal itu terjadi pada sosok tubuh manusia. Hantu muka dua meniup ke arah pohon. Pohon jati yang malang itu langsung bergerak patah dan roboh. Hantu muka dua tertawa bergelak dan palingkan kepalanya ke arah makhluk berduri di atas batu karang. Hantu jati landak. Aku harap kau sanggup menerima pukulan mengelupas puncak langit mengeruk kerak bumi yang kini akan aku arahkan padamu. Tapi jika kau mau jatuhkan diri, menyembah tanda pakluk aku akan batalkan pukulan itu. Wahai! Apa jawabmu seperti tadi makhluk di atas batu tidak bergeming tidak berkesit. Malah kembali dia meludah ke tanah dua kali berturut-turut. Jahanam teriak hantu muka dua marah sekali. Ingin sekali aku membunuhmu saat ini. Tapi cukup aku mengelupas tubuhnya sebelah kanan saja hantu muka dua angka tangan kanannya ke atas. Mulutnya komat kamit. Ketika dia hendak memutar pergelangan tangannya membuat gerakan setengah lingkaran, tiba-tiba dari dalam rimbalah hitam kelam terdengar seruan lantang. Cucu ku hantu jati landak. Lekas kau kemari. Jangan berani menantang makhluk berjuluk segala keji, segala tipu, segala nasu itu mendengar seruan tersebut. Makhluk berduri landak di atas batu karang melesat satu tombak ke udara. Ketika turun tubuhnya telah bergulung dan di lain kejap mengelundung lenyap di antara kerapatan pohon-pohon jati berduri rimbalah hitam kelam. Di belakangnya menyusul la runcing dan la lancip, sepasang landak raksasa itu sepuluh hantu muka dua palingkan kepalanya ke arah rimba belantara pohon jati berduri aneh. Wahai, itu adalah suaranya si teringgiling liang batu. Untung dia cepat-cepat memanggil cucunya. Kalau tidak si hantu jati landak itu akan terkelupas seluruh sosoknya sebelah kanan habis berkata begitu hantu muka dua berkelebat ke arah kerapatan pepohonan. Di dalam rimbalah hitam kelam, di atas sebuah gundukan batu besar diapit oleh pohon-pohon jati berduri, tidak jauh dari sebuah liang batu yang digenangi air serta serbuk aneh berwarna kuning. Sosok bersisik itu duduk bersila, tak bergerak. Dia adalah teringgiling liang batu yang selama 70 tahun belakangan ini hidup tersiksa akibat bubuk belerang yang ditabur hantu muka dua di liang batu sarang kediamannya. Sepasang matanya yang putih berbentuk combong kelapa kini tampak berwarna kelabu. Di depannya, di bagian batu yang lebih rendah bersila makhluk yang tubuhnya ditumbungi duri-duri coklat. Dia adalah seng cucu yang semula diberi nama Lajatilandak, oleh hantu muka dua dirubah menjadi hantu jatilandak. Di samping hantu jatilandak duduk mendekam sepasang landak raksasa. Wahai kakeku teringgiling liang batu, hantu jatilandak membuka mulut. Barusan aku menemui makhluk yang punya dua muka di pantai pulau. Barusan pula kami berlaga mengadu kesaktian. Apakah dia makhluk bernama hantu muka dua yang selama ini kau ceritakan padaku cucuku hantu jatilandak? Benar. Memang makhluk itu adalah hantu muka dua yang kutunggu-tunggu sejak 70 tahun silam. Dia datang menepati janjinya. Entah berita dan kejadian buruk apa yang akan disampaikannya pada kita aku tidak suka padanya wahai kakek kata hantu jatilandak pula. Aku juga tidak. Tidak ada makhluk di permukaan bumi dan di atas langit yang suka padanya. Tapi kita harus menerima kenyataan. Kita tidak bisa melawannya. Ilmunya tinggi sekali. Lain dari itu dia memiliki bubuk belerang. Benda yang merupakan pangkal kelemahan dan bisa membunuh kita semua. Selama 70 tahun aku berusaha mencari jalan menyingkirkan bubuk itu dari tempat ini, tapi setiap mendekati taburan bubuk, sisik di tubuhku terkelupas jatuh. Badanku seolah ditusuk puluhan pisau dan ada hawa aneh yang membuat darahku seolah mengalir menyungsang menurut kakek antara kau dan hantu muka dua tidak ada permusuhan. Mengapa dia berlaku jahat seperti itu? Ada apa sebenarnya dibalik semua kekejian yang dilakukannya kukek? Aku tidak tahu hai cucuku. Namun begitu dia muncul di sini, semua akan segera terjawab kata teringgiling liang datuk pula. Baru saja kata-kata itu diucapkan si kakek, tiba-tiba mengumandang tawa bergelak, disusul seruan, dan berkelebatnya satu bayangan. Hantu jatilandak seolah mencium bahaya segera gulung tubuhnya lalu melesat ke atas pohon jati terdekat. Di pohon ini dia buka gulungan tubuhnya dan berjuntai di salah satu cabang, kaki ke atas kepala ke bawah seperti seekor kelelawar. Teringgiling liang batu. Kau benar. Rahasia selama 70 tahun hari ini akan segera tersingkap belum habis gemateriakan lantang itu sosok hantu muka dua dengan segala keangkerannya, karena saat itu dia masih menampakkan diri dengan dua muka seperti raksasa, tahu-tahu telah berdiri tiga langkah di hadapan teringgiling liang batu. Sesaat dia melirik pada hantu jatilandak yang bergelantungan di cabang pohon jatiduri. Lalu menoleh pada lak runcing dan lak lancip, serta tak lupa memandang sekilas ke arah liang batu yang 70 tahun silam ditaburinya dengan bubuk belerang. Sekian puluh tahun berlalu, bubuk belerang berwarna kuning itu masih menempel di liang batu penuh air itu seolah telah membatu menjadi satu. Di atas cabang pohon tempatnya berjuntai hantu jatilandak meludah ke tanah. Lak runcing dan lak lancip keluarkan suara menggereng. Teringgiling liang batu memberi tanda dengan gerakan tangan agar ketiga makhluk itu menahan diri. Lalu dia berpaling pada hantu muka dua dan berkata, 70 tahun aku menunggu dalam sengsara. Kau muncul, apakah kau akan memperpanjang kesengsaraan ini? Hantu muka dua jawab dengan umbaran tawa. Lalu dia usap wajahnya yang serta merta berubah menjadi wajah lelaki separuh baya. Wahai Teringgiling liang batu. Bagaimanapun kejinya berita sengsara, tapi masih jauh lebih baik dari yang namanya kematian. Aku telah berbaik hati tidak membunuhmu 70 tahun silam. Mengapa kau dan semua yang ada di sini tidak bersyukur diri dan mengucapkan terima kasih? Ha, ha, ha setelah tawa hantu muka dua sirap, Teringgiling liang batu segera berucap. Dulu sebelum kau pergi aku sempat bertanya wahai hantu muka dua. Apa sebenarnya yang membuatmu melakukan kekejian ini terhadap kami yang tidak punya dosa dan kesalahan apa-apa padamu? Waktu itu kau berkata jawabannya akan kau berikan 70 tahun mendatang jika kau kembali lagi ke tempat ini. Sekarang kau sudah muncul dan berada di sini. Harap kau mau memberitahu latar belakang perbuatan jahatmu ini hantu muka dua menyeringai, 70 tahun lalu aku mendapat petunjuk dari alam roh. Petunjuk itu mengatakan bahwa lewat sebuah mimpi aku akan mampu menciptakan sebuah senjata sakti mandraguna. Dengan senjata ini aku bisa mempercepat menjadikan diriku raja diraja segala hantu di kawasan latanah silam. Dengan senjata ini tidak ada satu orang pun bakal sanggup melawanku. Wahai! Hari ini petunjuk dalam mimpi itu akan ku dapatkan. Karena orang yang bermimpi itu berada di sini sisik hitam di wajah teringgiling liang batu mencuat kaku. Karena perbuatanmu menabur bubuk belerang di liang kediamanku, sejak 70 tahun silam aku tak pernah dan tak bisa tidur. Bagaimana bisa mengharapkan aku akan bisa bermimpi kau memang tidak. Dua ekor landak raksasa itu juga tidak sahut hantu muka dua. Lalu dia memandang ke atas pohon. Hantu jati landak. Aku ingin bicara denganmu. Kalau bicara jangan bersikap gila dan kurang ajar. Turun dari pohon dan duduk bersila di hadapanku hantu jati landak menjawab dengan meludah ke tanah. Membuat hantu muka dua menjadi marah dan dua mukanya langsung berubah menjadi muka-muka raksasa. Keringgiling liang batu. Kesabaranku habis sudah. Cucuk kurang ajarmu ini terpaksa ku beri pelajaran hantu muka dua angkat tangan kanannya. Pergelangan diputar dan mulutnya komat kamit. Kemarahan membuat dia hendak menghantam hantu jati landak dengan pukulan mengelupas pepuncak langit mengeruk kerak bumi. Yang diarah adalah dua kaki hantu jati landak mulai dari lutut ke bawah. Maklum pukulan apa yang hendak dilepaskan hantu muka dua. Teringgiling liang batu cepat berteriak. Wahai cucuku hantu jati landak. Lekas turun dari atas pohon, duduk di hadapan hantu muka dua dan perhatikan setiap apa yang dikatakannya. Meski dia tidak suka namun mendengar ucapan seng kakek hantu jati landak gulung tubuhnya ke atas lalu melompat ke bawah. Sesaat kemudian dia telah duduk bersela di hadapan hantu muka dua. Sepasang matanya yang berwarna kuning memandang menyorot pada makhluk bermuka dua di depannya. Hantu muka dua menyeringai, Nyalimu boleh juga hantu jati landak. Jika saja kau tidak kurang ajar mungkin kelakau bisa ku pergunakan sebagai salah satu orang kepercayaanku. Hantu muka dua unurkan tangan kirinya dan tepuk-tepuk bahu hantu jati landak seolah memuji mengagumi. Tapi sebenarnya dia tengah menjajal kekuatan tenaga dalam makhluk berduri ini. Hantu jati landak merasa bahunya seolah kejatuhan batu besar. Kalau dia tidak kerahkan tenaga dan kepandainya pasti saat itu dia sudah roboh terhenyak di atas batu. Sebaliknya hantu muka dua diam dia merasa terkejut menyaksikan bagaimana tepukan tangannya yang sama dengan jatuhan batu seberat seratus kati hanya membuat tubuh hantu jati landak bergoyang-goyang saja, tidak sampai roboh. Dalam hati hantu muka dua berkata, Selama puluhan tahun pasti teringgiling liang batu dan dua ekor landak saktiku telah mengembeleng makhluk ini. Tergantung perkembangan keadaan. Jika diaklak membahayakan diriku, makin cepat ku bunuh makin baik. Begitulah kekejian hantu muka dua. Meski dia butuh bantuan orang namun niatnya untuk berbuat jahat bisa saja dilaksanakannya tanpa menimbang budi. Hantu jatilandak, aku tahu dua malam lalu kau telah kedatangan satu mimpi. Wahai. Coba kau ingat baik-baik. Katakan padaku apa yang kau lihat dalam mimpi. Jangan ada bagian yang terlupa dan tidak akan kau ceritakan padaku. Mulailah hantu jatilandak menatap orang bermuka dua di depannya sesaat. Lalu dia melirik pada kakeknya. Teringgiling liang batu anggukan kepala lalu berkata, Cucuku, jika benar kau bermimpi dua malam lalu segera ceritakan pada hantu muka dua apa mimpimu ku, Wahai kakek, aku memang bermimpi. Tapi mimpi itu ku rasa tidak ada sangkut pautnya dengan diri mahluk bermuka dua ini meledaklah amarah hantu muka dua mendengar kata-kata hantu jatilandakku. Tangan kanannya bergerak menjotos gundukan batu yang diduduki teringgiling uang batu. Dia aar, batu besarku hancur berantakan. Seng kakek cepat melesat ke atas, gulung diri di udara. Waktu jatuh ke tanah dia menggelinding lalu duduk di atas sebuah batu lain tak jauh dari tempatnya duduk semula. Sisik di kepala dan mukanya tampak berjingkrak. Hantu jatilandak bentak hantu muka dua sangat gusar. Aku meminta kau menceritakan apa mimpimu. Bukan mengatakan apa yang kau rasakan. Jahanam Ketarat. Apa kau ingin aku membuat kau celaka seumur-umur saat ini juga dari balik pakaiannya hantu muka dua keluarkan kantong kain berbercah kuning. Teringgiling uang batu keluarkan seruan tertahan. Dua ekor landak menggereng sedang hantu jatilandak beringsut mundur. Sekali bubuk belerang ini aku taburkan di atas kepala dan tubuhmu. Seumur dunia kau akan lumpuh tiada daya wahai cucuku. Lekas ceritakan saja mimpimu padanya kata teringgiling uang batu penuh khawatir. Hantu jatilandak akhirnya anggukan kepala. Tanpa menata pada hantu muka dua dia mulai menutur. Dua malam lalu, aku gelisah melihat sudah setian lama kau tidak bisa tidur kek. Aku coba memicinkan mata. Tapi sulit. Baru menjelang gini hari aku akhirnya bisa memicinkan mata. Tidurku singkat sekali. Tapi justru dalam tidur pendek itu aku bermimpi. Aku melihat tiga sosok aneh muncul di pantai pulau. Tiga manusia kata yang tubuhnya hanya setinggi lutut seolah-olah tersembul keluar dari gulungan ombak. Tiga orang kata yang kau lihat dalam mimpi itu memotong hantu muka dua. Apakah mereka lelaki atau perempuan ketiganya laki-laki? Satu seorang kakek, satunya lagi seorang pemuda berambut gondrong. Yang ketiga kalau aku tidak salah mengingat seorang anak lelaki, hem. Teruskan cerita muhantu jatilandak pada saat tiga orang kakai itu berada di pantai tiba-tiba melayang satu sosok tubuh aneh dari atas langit. Wajahnya tak jelas kelihatan tapi sosoknya mengenakan pakaian panjang berwarna putih. Orang yang muncul dari langit ini berkata, tiga makhluk cebol alam luar dunia seribu dua ratus tahun mendatang. Darah kalian bertiga adalah darah sakti. Jika dipergunakan untuk merendam sebilah keris yang jumlah luknya kurang dari lima selama tiga bulan purnama, maka keris itu akan menjadi senjata sakti bertuah. Jangankan manusia, bangsa pri dan dewa sekalipun tak bakal sanggup menghadapinya. Siapa yang memiliki keris itu jadilah dia seorang penguasa di bumi dan di langit. Mendengar ucapan orang berpakaian putih panjang itu, tiga manusia cebol menjerit ketakutan. Saat itulah aku terbangun dari tidur. Memandang ke timur kulihat Fajar telah menyingsing, mimpi hebat, mimpi bagus. Wahai hantu jatilandak, itukah semua mimpi yang kau alami? Tak ada sesuatu yang kau lupakan bertanya mulut hantu muka dua sebelah belakang. Hantu jatilandak relengkan kepala, aku sudah menuturkan semua yang aku ingat dalam mimpi, dari balik pakaian kulit kayunya hantu muka dua keluarkan sebuah benda. Ketika diperlihatkannya pada hantu jatilandak, benda itu ternyata adalah sebilah keris berluk tiga yang belum memiliki gagang. Hantu jatilandak, keris yang disebut orang dari atas langit dalam mimpimu itu, inilah dia perwujudannya hantu jatilandak memperhatikan tak berkedip. Juga teringgiling liang batu dan dua ekor landak raksasa sama-sama menatap benda yang ada di tangan hantu muka dua. Sekarang dengar baik-baik wahai hantu jatilandak dan teringgiling liang batu seperti yang kau lihat dalam mimpimu. Keris ini akan menjadi senjata sakti bertuah jika direndam selama tiga purnama dalam darah tiga manusia kakai itu dengan hantu jatilandak. Tiga manusia kakai yang ada dalam mimpimu itu akan benar-benar muncul di tempat ini. Aku pernah melihatnya di daratan sana. Mereka berasal dari negeri yang 1200 tahun lebih tua dari negeri kita. Aku punya firasat dalam waktu beberapa hari ini mereka akan datang ke pulau ini. Mungkin ada seseorang yang mengantar mereka. Orang ini tidak lain bekas kepala negeri latanah silam yang kini dikenal dengan julukan hantu kaki batu. Begitu mereka muncul kalian berdua harus menangkap dan menjaga leher mereka. Lalu tuangkan darah mereka ke dalam satu tempat. Aku akan membantu membuat jebakan agar mereka tidak berdaya. Pada purnama pertama yang akan muncul tujuh hari dari sekarang aku akan datang ke sini untuk merendam keris ini. Jika hantu kaki batu berbuatulah menghalangi pekerjaan kalian, jangan ragu-ragu membunuh juga orang itu. Kalian dengar apa perintahku? Teringgiling liang batu makhluk bersisik anggukan kepala. Hantu jatilandak aku mendengar perintahmu menyahuti hantu jatilandak. Hantu muka dua melompat ke satu gundukan batu yang agak rata dan lebar permukaannya. Tiba-tiba dia hunjamkan tumit kanannya ke batu itu. Seantara tempat bergetar keras. Batu yang dihantam tumit hantu muka dua melesak membentuk lubang ceguk sedalam dua jengkal. Dengar kalian semua di dalam batu ini ada lubang cukup dalam. Kucurkan darah tiga manusia kaki itu ke dalam lubang ini. Tunggu sampai aku datang. Aku pergi sekarang. Awas! Aku tidak ingin kalian gagal melakukan perintah hantu muka dua balikan tubuh hendak melangkah pergi. Tunggu dulu tiba-tiba teringgiling liang batu berseru. Apa mau muahai makhluk bersisik tanya hantu muka dua? Kau berjanji akan membebaskan tempat ini dari bubuk belerang yang bisa meracuni kami. Ku harap kau segera membersihkan bubuk yang kau tebar dalam liang batu itu. Hantu muka dua palingkan kepala ke arah liang batu berair yang 70 tahun lalu pernah ditebarinya dengan bubuk belerang. Bubuk kuning ini seolah telah bersatu dengan liang batu dan mempunyai kekuatan sanggup melumpuhkan bahkan membunuh teringgiling liang batu dan hantu jati landak serta dua landak raksasa. Aku ingat. Wahai, 70 tahun silam memang aku pernah menebar bubuk belerang di tempat sini berkata hantu muka dua. Lalu dia keluarkan kantong kain berisi bubuk belerang yang selalu dibawanya kemana-mana. Penutup kantong dibukanya. Dia melangkah ke tepi liang. Teringgiling liang batu yang jadi curiga segera membentak. Apa yang hendak kau lakukan betul, apa yang hendak kau lakukan wahai hantu muka dua yang bertanya adalah mulut hantu muka dua sebelah belakang yang berwajah hitam keling berkilat. Mulut hantu muka dua sebelah depan tertawa mengeteh lalu menjawab. Siapa yang percaya pada kalian semua? Bukan mustahil kalian tidak melakukan apa yang aku perintahkan. Aku perlu jaminan. Bubuk yang kutebar dulu mungkin kurang banyak. Biar ku tambahi. Ha, ha, ha lalu hantu muka dua tebarkan bubuk belerang dalam kantong kain ke dalam liang batu bahkan kini sampai ke pinggir-pinggir lubang. Teringgiling liang batu, hantu jatilandak, lak eruncing dan lak lancip terpaksa mundur menjauh. Tunggu kedatanganku pada malam bulan purnama mendatang. Jika kalian gagal membunuh tega manusia cebol itu. Jangan paksa aku menambah isi liang batu itu dengan air laut lalu ku campur dengan bubuk belerang. Lalu kalian akan ku celupkan ke dalam liang. Biar mampus semua hantu muka dua. Sungguh busuk dan kejah perbuatanmu teriak teringgiling liang batu. Kau penipu jahat teriak hantu jatilandak sementara dua landak raksasa keluarkan suara menggereng keras. Wahai! Aku tidak menyalahkan kalian memakiku seperti itu jawab hantu muka dua. Bukankah aku yang dijuluki hantu segala keji, segala tipu, hantu segala nafsu? Ha, ha, ha sebelas kita kembali pada pendekar 212 Wirosa Bleng, Lakasyipo, Naga Kuning dan Setan Ngompol yang terpesat ke pulau dan masuk ke dalam rimbalah hitam kelam. Seperti diceritakan, begitu memasuki rimba belantara mereka menemukan deretan patung-patung kayu aneh di sisi kiri dan kanan sebuah jalan setapak. Begitu mereka berusaha melewati deretan patung sebelah depan, tiba-tiba patung pada deretan pertama dan kedua bergerak melakukan serangan mematikan. Untung Wiro memperingatkan hinggalah Kasipo bergerak cepat. Dengan salah satu kaki batunya lelaki berjuluk hantu kaki batu ini berhasil menghancurkan tiga patung kayu. Walau mengalami hal berbahaya itu namun Lakasyipo dan tiga saudara angkatnya itu memutuskan untuk meneruskan perjalanan, memasuki rimba belantara melalui jalan setapak yang di kiri kanannya dipenuhi deretan patung-patung aneh. Patung-patung ini adalah hasil ciptaan hantu muka dua yang sengaja dibuat untuk menjebak keempat orang itu. Duk, duk kaki-kaki batu lakasyipo bergerak melangkah, menimbulkan getaran keras di tanah rimba. Wiro, naga kuning dan setan ngompol berada dalam dukungan tangan kirinya. Melewati deretan patung ketiga, tidak terjadi apa-apa. Awas, bisik Wiro. Barisan patung ketiga bisa aman-aman saja. Jangan percaya pada deretan keempat dan kelima lakasyipo pentang macu lebar-lebar dan pasang telinga tajam-tajam. Dia siap melewati barisan patung keempat. Hampir melewati tiba-tiba patung di barisan kelima jatuh seperti roboh, malang melintang satu sama lain di tanah di hadapan lakasyipo. Jangan tertipu. Lihat naga kuning tiba-tiba berteriak. Patung di barisan keempat mendadak memukul ke arah kepala dan ulu hati lakasyipo. Ketika lakasyipo menghindar dengan mundur satu langkah, patung di barisan ketiga bergerak. Dua patung ini tidak memukul atau menendang tapi putarkan kepala. Tahu-tahu dari celah yang membuka di dasar leher menyembur keluar asap hijau. Awas! Mungkin asap beracun teriak setan ngompol. Tutup jalan pernafasan teriak lakasyipo. Lalu dia jatuhkan diri, berlutup di tanah. Tangan kanannya dipukulkan ke depan. Patung kayu di sebelah kanan hancur berantakan. Lakasyipo pergunakan kesempatan untuk menerobos masuk sekaligus menghindarkan asap hijau yang membuat pernafasannya jadi sesat. Dengan melangkah cepat lakasyipo berhasil melewati deretan patung-patung kayu kelima sampai ke sepuluh tanpa terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba dari atas melayang turun dua buah patung kayu. Satu membawa tameng kayu satunya membawa tongkat berbentuk tombak. Nafasku sesak teriak wiro. Dia coba mengatur jalan pernafasan dan aliran darah. Aku juga kata naga kuning. Aku tak tahan kencing teriak setan ngompol. Lakasyipo tidak perhatikan teriakan tiga saudara angkatnya itu karena saat itu dari depan patung yang memegang tombak kayu menyergap dengan satu tusukan. Yang diarah adalah kepala. Wuut lakasyipo melompat mundur. Begitu serangan lewat dia cepat kirimkan jotosan ke arah patung kayu yang memegang tombak. Namun patung satunya, yang membawa tameng besar, seolah hidup maju menyongsong dan melintangkan tameng menangkis pukulan lakasyipo. Berak tameng kayu hancur berantakan tapi lakasyipo sendiri jatuh punggung di tanah. Wiro dan kawan-kawannya ikut berpelantingan. Saat itulah belasan patung kayu yang ada di deretan sebelah dalam dengan langkah-langkah kaku bergerak mendekati lakasyipo, siap menginjak-injaknya. Dalam keadaan seperti itulah kasyipo cepat menolong tiga kawannya namun Wiro berseru. Biarkan kami bertiga hadapi patung-patung itu. Aku dan kawan-kawan akan berusaha menyelinap. Patung-patung sialan itu pasti digerakkan dengan semacam alat rahasia. Kami bertiga berusaha mencarinya jangan kemana-mana. Terlalu berbahaya teriak lakasyipo, buk, buk dua patung kayu berhasil menemdang paha dan pinggul lakasyipo. Sakit dan marah lakasyipo menggeram lalu melompat bangkit. Dua kakinya menghantam kian kemari. Beberapa patung kayu hancur. Namun dari dalam rimba belantara muncul lagi selusin patung sementara asap hijau kini kelihatan di beberapa tempat. Lakasyipo tidak takut pada patung-patung kayu itu walau jumlah mereka bertambah banyak. Namun asap hijau yang menyesakan membuat dia khawatir atas diri Wiro, naga kuning dan setan ngompol. Lakasyipo tiba-tiba terdengar teriakkan Wiro. Kami menemukan alat rahasia pusat kendali patung-patung kayu itu. Lekas ke sini. Kami tak sanggup menghancurkannya lakasyipo cepat melompat ke arah datangnya suara teriakkan Wiro. Namun empat patung kayu menghadangnya. Jahana merutuk lakasyipo. Dia melompat ke atas. Sambil bergelantungan pada cabang pohon jati berduli tanpa perdulikan tangannya tertusuk luka lakasyipo ayunkan tubuh. Dua kakinya yang terbungkus batu menderu. Empat patung mental hancur berantakan. Wiro, kau di mana teriak lakasyipo. Di sini lakasyipo melompat turun, bergerak cepat di antara pohon-pohon jati. Pakainya yang terbuat dari kulit kayu robek-robek terkait duri. Tubuhnya sendiri ikut tergores luka di bahu, dada dan pinggul. Tapi lakasyipo tidak peduli. Dia terus bergerak, menyeruak di antara pohon-pohon jati berduri. Sesekali bila celah antara dua pohon terlalu sempit dan tak bisa dilewati tubuhnya yang kekar besar, lakasyipo pergunakan kaki batunya untuk menghantam roboh pohonku, lakasyipo. Jangan mengamuk macam orang kesetanan. Pohon tumbang bisa menimpa kami terdengar teriakan setan ngompol. Tentu saja disertai pancaran air kencing karena tegang ketakutan. Di satu tempat dibalik semak belukar di antara pohon-pohon jati berduri akhirnya lakasyipo temui ketiga orang itu. Wahai! Mana alat rahasia itu Wiro dan dua kawannya menunjuk ke atas pepohonan. Hampir sulit terlihat pandangan mata, di atas beberapa pohon jati berduri kelihatan benang-benang halus malang melintang dari satu pohon ke pohon lainnya. Lalu benang-benang ini menjulur ke bawah, menempel di batang-batang pohon. Aku tidak menemukan kemana lenyapnya ujung-ujung benang aneh ini kata lakasyipo sambil besarkan mati memeriksa. Murid sento gendeng yang pernah tahu seluk-beluk segala macam senjata rahasia memperhatikan berkeliling lalu berkata, Jika yang digerakan adalah patung-patung kayu, berarti benang-benang itu berhubungan dengan sosok patung itu akan kita selidiki. Tapi benang-benang celaka itu harus kumusnahkan lebih dulu kata lakasyipo pula. Lalu tidak kepalang tanggung manusia bergelar hantu kaki batu ini lepaskan empat kali berturut-turut pukulan sakti bernama lima kutuk dari langit. Setiap dia menghantam lima larik sinar hitam meneru keluar dari lima ujung jari tangannya. Jangankan benang-benang halus, pohon-pohon jati raksasa pun hancur berantakan. Yang masih berdiri telah berubah hitam dan menciut. Di saat yang sama terdengar suara mengemeruh di bagian dalam rimba belantara. Dua lusin patung kayu yang disiapkan hantu muka dua untuk menjebak keempat orang itu roboh tumpang tindih karena tidak lagi terkendali oleh alat rahasia berupa benang-benang aneh yang telah berputusan. Benar-benar ya dan maki setan ngompol seraya tetap bagian bawah perutnya tapi tetap saja sudah terlanjur kencing duluan. Kita tetap harus berhati-hati. Bukan mustahil ada jebakan lain yang lebih berbahaya kata murid sirnto gendeng. Menurut kalian siapa yang coba mencelakai kita tanya naga kuning. Hantu jatilanda atau hantu sejuta tanya sejuta jawab, gurunya si hantu muka dua itu besar kemungkinan hantu jatilandak. Karena aku yakin ini adalah pulau kediamannya, menjawab lakasipo. Kita tidak ada permusuhan dengan dia. Malah bertebu pun belum. Mengapa sejahat itu tindakannya ujar Wiro Sableng? Sebentar lagi sore akan segera berubah malam. Baiknya kita segera tinggalkan tempat ini. Kembali ke pantai. Besok pagi-pagi kita teruskan menyelidik keadaan pulau ini, yang bicara adalah si setan ngompol. Lakasipo berpaling pada Wiro dan naga kuning. Akhirnya semua setuju untuk kembali ke pantai. Lakasipo segera memasukkan tiga saudara angkatnya itu kebalik sabuk lalu melangkah ke jurusan dari arah mana dia sebelumnya datang. Tak selang berapa lama, setelah berjalan cukup jauh dan rasa-rasa sudah akan sampai ke pantai tiba-tiba lakasipo hentikan langkahnya. Dia memandang berkeliling. Aneh, kata lakasipo. Sepertinya kita berada di tempat ini-ini juga. Wahai. Padahal aku sudah berjalan jauh, aku mendengar suara debu rombak. Pasti kita berada dekat pantai, ujar Wiro. Lakasipo, coba kau berjalan ke arah sana. Arah datangnya suara ombak itulah kasih po lakukan apa yang dikatakan Wiro. Namun setelah beberapa lama berlalu kembali dia hentikan langkah. Wahai saudara-saudaraku, kita ternyata tidak kemana-mana. Ini tempat yang tadi-tadi juga. Kita berputar-putar tak karuhan. Suara ombak jelas terdengar di sebelah sana tapi begitu berjalan ke arah situ, kita malah menjauh. Lalu tau-tau ada di sini lagi Wiro garuk-garuk kepala. Kita coba sekali lagi, katanya. Tempuh jalan setapak yang sebelumnya dipagari patung-patung kayu itu, hem, lakasipo berguma meragu. Tapi akhirnya kembali dia menuruti apa yang dikatakan murid sento gendeng itu. Dia melewati jalan setapak yang penuh dengan rubuhan patung-patung kayu. Ah, sekali ini kita menempuh jalan yang betul. Kita masuk ke dalam hutan, bukan ke arah datangnya suara debur ombak berucap naga kuning. Tetapi tak selang berapa lama lakasipo keluarkan seruan. Gila. Lihat. Kita kembali ke tempat tadi lagi Wiro, naga kuning dan setan ngompol memandang berkeliling terheran-heran. Jangan-jangan ini hutan siluman kata naga kuning. Kau jangan bicara menakuti membuat aku jadi terkencing kata setan ngompol seraya tekap auratnya sebelah bawah. Ada yang tidak beres di tempat ini. Tak ada jalan lain. Sampai malam tiba dan pagi datang kita terpaksa tetap berada di sini, katalah kasi po lalu duduk di atas seruntuhan patung kayu. Aku justru merasa wazwaz kalau kita terus berada di sini. Jika ini semua adalah jebakan, berarti mungkin ini yang dimaui oleh si penjebak. Berarti di tempat ini masih ada bahaya mengintai. Jangan-jangan si penjebak sengaja menunggu sampai malam tiba, lalu apa yang harus kita lakukan ujarlah kasi po. Diam di sini berbahaya. Berjalan tak ada gunanya, untuk beberapa lamanya tak ada yang bicara. Setan ngompol tiba-tiba ulurkan tangan kirinya yang sejak tadi ditekapkan ke bawah perut, memegang lengan Wiro. Kakek sial jangan sentuh lenganku. Tanganmu basah oleh air kencinggik, gi si kakek menyeringai menahan tawa. Setahuku kau punya ilmu menembus pandang yang kau dapat dari Ratu Duyung. Coba kau kerahkan kesaktian untuk menyelidiki seantro tempat ini. Mungkin kau bisa dapatkan satu petunjuk kemana kita harus bergerak, beberapa waktu lalu aku sudah pernah melakukan. Tapi tidak berhasil, jawab Wiro bersungut-sungut seraya geserkan lengannya yang basah barusan dipegang si kakek. Disebutnya nama Ratu Duyung oleh setan ngompol membuat Wiro jadi terkenang pada gadis cantik sakti yang merupakan salah satu penguasa di kawasan laut selatan itu. Bakal serial Wiro Sableng berjudul Wasiat Iblis terdiri dari 8 episode dan Tua Gila dari Andalas terdiri dari 11 episode, perlahan meluncur ucapannya. Kalau saja Ratu Duyung ada di sini, mungkin dia bisa menolong kita. Ah Wiro garuk-garuk kepalanya. Tak bisakah kau memanggilnya? Maksudku mengadakan sambung rasa hingga dia bisa memberi petunjuk tanya Naga Kuning sementara Laka Sipo diam tidak mengerti apa yang dibicarakan sobat-sobatnya itu. Kita berada di alam yang berbeda terpisah 1200 tahun? Mana mungkin, tapi Wiro, kata Naga Kuning pula, waktu tempo hari kau mencoba ilmu menembus pandang dan gagal, saat itu keadaan tubuh kita masih sebesar jari. Mana mungkin menghimpun tenaga dalam dan alirkan hawa sakti. Kalaupun bisa tak ada arti dan kekuatan apa-apa. Tapi sekarang keadaan tubuh kita sudah lebih besar. Walau belum sebesar Laka Sipo, kalau kau coba mengerahkan kesaktian apa salahnya, Naga Kuning betul. Saudara ku Wiro, jika kau memang punya ilmu, wahai mengapa tidak mencobanya kata Laka Sipo pula. Pendekar 212 Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya. Akan ku coba katanya akhirnya. Lalu diabayangkan wajah Ratu Duyung, perlahan-lahan alirkan tenaga dalam ke arah dua matanya. Dalam keadaan biasa sebenarnya Wiro tidak perlu mengerahkan tenaga dalam. Wiro memandang tak berkesip dan lurus ke depan. Aku tidak melihat apa-apa, kata Wiro. Naga Kuning dan setan ngompol tampak kecewa. Kerahkan lagi tenaga dalam Wiro. Coba memandang kejurusan lain. Kita harus beranjak dari tempat ini sebelum malam tiba, kata setan ngompol cemas. Aku akan membantu jika kekuatan tenaga dalammu tidak bisa kau keluarkan, katalah Kasipo pula. Tunggu seru Wiro tiba-tiba. Aku seperti melihat pedataran di kejauhan. Pedataran itu bergerak. Berarti bukan pedataran tapi laut, Wiro menggeser pandangannya ke kiri. Samar-samar dia hanya melihat retan petohonan dan kegelapan. Dia memutar lagi kepalanya. Tampangnya berubah. Eh, sepertinya ada bukit-bukit batu di arah timur sana. Ada benda-benda bergerak di kejauhan. Seperti sosok manusia, berarti kita harus menuju lurus ke timur, katalah Kasipo. Wiro, harap kau kerahkan terus ilmu kesaktianmu. Beritahu kalau langkahku melenceng duuk, duuk, duuk terus saja, Kasipo. Beberapa puluh tombak lagi kita akan sampai ke bebukitan batu itu. Aku melihat ada dua orang di tempat itu. Tapi, aku juga melihat ada dua benda besar aneh melata di tanah, Lakasipo melangkah ke timur. Setelah berjalan sejauh empat puluh tombak tiba-tiba keraak ada bunyi seperti kayu patah di bawah injakan kaki Lakasipo. Lalu tanah yang dipijaknya amblas. Sesaat kemudian sosok Lakasipo terjerumus masuk ke dalam sebuah lubang sedalam satu setengah kali tinggi tubuhnya. Celaka. Kita terjebak teriak Lakasipo. Dia memandang ke bawah. Ternyata dasar lubang berupa lumpur aneh. Bagaimanapun dia kerahkan tenaga untuk melompat ke atas agar bisa keluar dari lubang, kedua kakinya selalu amblas. Sementara itu dari empat sudut lubang mengucur keluar air berwarna hitam dan panas. Kulitnya seperti disengat. Saudara-saudaraku katalah Kasipo. Aku tak bisa keluar dari dalam lubang ini. Biar kalianku selamatkan lebih dulu Lakasipo. Kita bersaudara. Kalau mati biar kita mati bersama dalam lubang ini teriak pendekar 212. Sementara naga kuning pucat pasi wajahnya dan mulutnya terkancing. Setan ngompol tak perlu diceritakan. Sejak Lakasipo jeblos ke dalam lubang besarnya tak tertahankan lagi. Wiro. Kalian semua jangan bodoh. Kalau ada yang hidup di antara kita usahakan mencari pertolongan lalu dengan cepat Lakasipo. Lepaskan sosok Wiro, naga kuning dan setan ngompol dari balik sabuknya. Ketiga orang ini kemudian dilemparkan ke atas lubang. Menjauh dari lubang. Lekas pergi dari tempat ini kau sendiri bagaimana balas berteriak pendekar 212 Wiro Sableng. Jangan perdulikan diriku. Kalian cepat pergi jawab Lakasipo. Sementara itu air hitam panas yang menyembur keluar dari 4 sudut lubang telah naik setinggi betis. Tapi tidak satu pun dari ketiga orangku beranjak dari tepi lubang. Hai. Lekas pergi teriak Lakasipo. Naga kuning dan setan ngompol saling pandang. Kita harus cari akal menolong Lakasipo kata naga kuning. Setan ngompol memandang berkeliling. Kalau saja kita bisa menemukan akar gantung, Wiro memandang berkeliling sambil garuk-garuk kepala. Otaknya buncah. Tiba-tiba matanya menyipit. Keningnya mengerenyit dan dadanya bergelebar. Aku melihat ada sosok tubuh aneh menggelinding dari kawasan bebatuan. Menuju ke sini pasti siluman penguasa rimba belantara ini kata setan ngompol dengan suara bergetar lalu semburkan kencing 12 air hitam di dalam lubang semakin tinggi. Kini mulai mendekati lutut Lakasipo dan panasnya bukan main. Lakasipo coba angkat kaki kanannya untuk menghantam dinding lubang. Namun kaki sebelah kiri amblas ke dalam dasar lubang hingga tubuhnya hampir terbanting jatuh. Wiro Lakasipo berteriak. Air hitam celaka ini panas sekali. Aku tidak tahan. Rasanya seperti direbus Lakasipo. Bertahanlah. Kami mencari akal menolongmu teriak naga kuning. Tapi sebenarnya dia sendiri tidak tahu akal apa yang bisa diperbuat sementara si setan ngompol tergeletak di tanah terkencing-kencing habis-habisan. Wiro terduduk di tanah. Tangannya kiri kanan menggaruk pulang balik. Tak ada tali, tak ada akar gantung. Kalaupun ada tak mungkin aku dan kawan-kawan menarik sosok Lakasipo keluar dari lubang. Kalau air hitam panas itu naik mencapai bagian bawah perutnya celaka besar. Bisa-bisa barangnya berubah jadi dua telur rebus hik-hik-hik naga kuning tertawa cekik ikan mendengar ucapan Wiro itu. Sebaliknya setan ngompol mementak marah ialu terkencing. Dalam keadaan begini rupa kalian masih bisa bergurau. Kalian yang bakal celaka duduk di tanah Wiro masih tampak bingung dan garuk-garuk kepala. Gusti Allah tiba-tiba murid sento gendeng ini berseru memanggil Tuhan. Bagaimana ini? Tuhanku, apa akan kau biarkan Lakasipo menemui ajal dalam lubang itu? Kami mohon pertolonganmu Hai Tuhan yang maha kuasa dari dalam lubang Lakasipo yang sempat mendengar ucapan Wiro lantas bertanya. Kau menyebut nama seseorang. Gusti Allah. Lalu Tuhan. Kau minta tolong padanya. Memangnya Gusti Allah itu siapa? Temanmu? Gurumu? Atau ayahmu kalau bukan dalam keadaan seperti itu mungkin naga kuning dan setan ngompol sudah memaki. Lakasipo makhluk geblek murid sento gendeng yang memaki. Tapi cuma dalam hati. Dengan suara keras bergetar dia kemudian berkata. Gusti Allah sama dengan Tuhan. Dia adalah yang menciptakan langit dan bumi. Menciptakan manusia termasuk aku dan dirimu. Dia maha kuasa, maha pengasih, maha penolong. Dia adalah satu. Dia adalah tunggal. Dia yang menciptakan siang dan malam. Menciptakan susah dan senang. Itu sebabnya guruku yang sento gendeng memberi jarahan angka 212 di tubuhku. Agar aku selalu ingat pada Tuhan maha kuasa dan percaya bahwa dia yang menjadikan segala galanya saudara kuiro, wahai. Sulit bagiku mencerna semua ucapanmu setahuku yang menciptakan diriku adalah ayah dan ibuku. Tapi sudahlah. Jika kau terus menceloteh kapan kau akan menolongku teriak lakasipo dari dalam lubang. Air hitam panas mulai melewati lututnya. Kalau Gusti Allah dan Tuhanmu itu maha kuasa maha penolong, mengapa kau tidak lekas-lekas minta dia menolong kuiro garuk-garuk kepalanya? Gusti Allah pasti mendengari Tuhanku pasti melihat. Dia pasti akan menolongmu, lakasipo. Bertahanlah. Tabahkan hatimu teriak kuiro. Dia tekapkan dua tangannya ke mukanya. Terus terang dia tidak tahu dan belum menemukan kera bagaimana harus menolong lakasipo. Dalam hati tidak putus-putusnya dia menyebut nama Tuhan dan memohon pertolongan. Tiba-tiba kuiro melompat bangkit sambil berteriak keras. Astaga! Ada apa dengan dirimu wero tanya naga kuning. Jangan-jangan dia sudah kemasukan roh jahat penghuni rimba belantara ini kata si setan ngompol. Tuhan! Beri saya kekuatan teriak wero. Lalu tangannya bergerak ke pinggang. Di lain kejap sebuah benda berkilauan berada dalam genggamannya. Kapak maut naga geni 212 seru naga kuning dan setan ngompol berbarengan. Bagaimana dia bisa menolong lakasipo dengan kapak itu ujar setan ngompol. Keadaan tubuhnya hanya sebesar betis. Tenaga dalamnya tak mungkin diharapkan kalau mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Aku juga tidak yakin dia mampu berbuat sesuatu kek menyahuti naga kuning. Tapi kalau yang maha kuasa turun tangan menolong. Semua pasti bisa menjadi kenyataan wero memandang berkeliling. Tiba-tiba dia lari ke arah satu pohon jati di sebelah kiri, dua tombak dari tepi lobang maut. Terlalu dekat, wero berucap. Dia bergerak ke pohon jati lainnya. Memandang mengukur-ukur. Masih terlalu pendek. Ujungnya cuma bisa melintang di atas lobang tak bisa digapailah kasipo, wero berpaling ke kiri. Dia menghampiri pohon jati ketiga sambil menghitung langkah lalu memandang ke lobang. Ini pasti bisa tepat, kata wero dalam hati. Lalu tanpa tunggu lebih lama diakerahkan tenaga dalam. Dua metukapak maut naga geni 212 walau ukurannya masih kecil dibanding dengan segala sesuatu yang ada di alam negerlah tanah silam. Namun tidak terduga aliran tenaga dalam murid sento gendeng itu ternyata sanggup membuat pancaran sinar menyilaukan. Kalau biasanya wero selalu memegang senjata sakti itu dengan satu tangan maka kini dia memegang dengan dua tangan sekaligus. Wero ayunkan kapak maut naga geni 212. Sinar putih berkiblat. Suara menggaung seperti ratusan tawon mengamuk memenuhi tempat itu. Naga kuning berseru gembira. Setan ngompol bangkit tertegun. Keraak bagian batang pohon jati berdui somplak besar pada bagian tiga jengkal di atas tanah dihantam batu kapak sakti. Semangat pendekar 212 jadi tambah berkobar. Dia menghantam lagi, lagi dan lagi. Tiada henti seolah orang kemasukan setan. Sebelas kali membacok, pohon itu tampak bergetar. Wero kembali membacok. Kali ini dari jurusan yang berlawanan dari bacokan semula. Terdengar suara berkereketan. Keraak pohon jati besar berduri itu tumbang, jatuh melintang tepat di atas lobang dengan ujung menghunjam ke bawah, menusuk ke dinding lobang. Lakasipo berteriak keras. Kalau tidak cepat dia merunduk dan jatuhkan diri ke samping miscaya kepalanya kena hantaman pucuk pohon jati. Naga kuning dan setan ngompol bersorak gembira. Dia kini maklum apa sebenarnya yang telah dilakukan pendekar 212 Wiro Sableng. Di dafam lobang Lakasipo ulurkan tangannya ke atas. Dia berhasil menjangkau batang pohon yang masuk ke dalam lobang. Wiro, kau yang punya usaha. Tapi ini pasti wahai Tuhan Gusti Aliahmu yang menolong teriak Lakasipo. Tuhanmu hebat. Bisakah aku bertemu dengannya untuk mengucapkan terima kasih Lakasipo. Jangan bicara ngawur. Lekas keluar dari lobang itu teriak naga kuning. Lakasipo seolah sadar segera ayunkan tubuh melesat ke atas. Namun sebelum dia mendarat di tepi lobang tiba-tiba dari arah timur muncul suara mengemuruh. Sebuah benda kuning kecoklatan menggelinding di sela-sela pohon jati. Sebelum Wiro dan dua kawannya tahu benda apa itu adanya tiba-tiba tubuh mereka masuk dalam cekalan sebuah tangan aneh, kuning coklat dan ditumbungi duri-duri panjang. Di lain kejap ketiga orang itu dibawa melesat menggelinding ke arah timur rimba belantara lah hitam kelam. Setan wampol menjeret terkencing-kencing. Naga kuning lalu takut setengah mati tapi masih bisa memaki panjang pendek Wiro sendiri yang telah mencium adanya bahaya besar dan saat itu masih memegang kapak maut naga geni 212, tanpa perdulikan arah atau apa yang dihantamnya segera saja bacokan senjata mustikanya. Wut keras ada suara benda putus disusul jeritan aneh, setengah jeritan manusia setengah gerengan binatang. Dia membabat sekali lagi. Namun kali ini cekalan di tubuhnya seperti menghancur luluhkan tulang belulangnya. Wiro terkulai mengerang kesakitan. Kapak maut naga geni 212 hampir saja terlepas dari pegangannya. Tiba-tiba gerak menggelinding berhenti. Wiro dan kawan-kawannya yang masih berada dalam cekalan mengeluh tinggi, terhuyung nanar. Penglihatan mereka bukan saja samar tapi juga nanar. Wiro, apa sebenarnya yang terjadi dengan diri kita naga kuning buka suara? Di mana kita berada? Mana lakasi potanya setan ngompol? Sekonyong-konyong cekalan di tubuh ketiga orang itu terlepas. Tapi mereka bukan dilepas baik-baik melainkan dilemparkan ke tanah di antara gundukan-gundukan batu. Mati aku jerit naga kuning yang terbanting tertelentang. Lalu mengerang tapi juga memaki di sela-sela rangannya. Pecah kantong menyanku jerit setan ngompol terus besar. Waktu jatuh di atar telungkup dan bagian bawah perutnya tepat menghantam jendolan batu. Wiro sendiri merasa pinggulnya sebelah kanan seolah remuk. Terhuyung-huyung dia bangkit berdiri. Tapi belum sempat tegak, pemuda ini jatuh terduduk dengan muka pucat dan mata mendelik. Seumur hidupnya dia belum pernah melihat makhluk sedasyat ini. Entah setan alas atau jin dedemit yang tegak di depannya. Sosok makhluk ini kurus jangkung. Hanya mengenakan sehelai cawat kulit kayu. Badannya berwarna kuning termasuk sepasang matanya. Sekujur tubuhnya mulai dari kepala, muka, tubuh sampai ke kaki penuh ditumbungi duri-duri panjang tajam seperti bulu landak. Saat itu naga kuning dan setan ngompol telah pula melihat kehadiran makhluk ini. Keduanya langsung melompat bergabung dengan Wiro, gemetar ketakutan setengah mati. Kawan-kawan, bisik Wiro, jangan-jangan ini makhluk yang oleh Lakasipo disebut hantu jati landak. Penguasa rimbalah hitam kelam. Kaki tangan hantu muka dua celaka. Mati kita semua. Pasti kita akan dikunyahnya mentah-mentah kata setan ngompol sambil terkencing-kencing. Tiga manusia cebol setinggi lutut tiba-tiba makhluk yang tubuhnya ditumbungi duri dan bukan lain adalah hantu jati landak berucap. Suaranya membuat seantro tempat bergetar dan sosok Wiro serta kawan-kawannya jadi bergoyang-goyang. Apakah kalian yang datang dan berasal dari negeri 1200 tahun mendatang eh, bagaimana dia bisa tahu asal-usul kita bisik naga kuning? Hati-hati menjawab. Kalau salah jawab kita bertiga bisa langsung dikletusnya seperti cabai rawi Tuiro menjurah sehormat mungkin, makhluk gagah bertubuh dasyat, kami bertiga memang berasal dari negeri 1200 tahun lebih tua dari negeri ini. Namun kami bertiga merasa sangat rendah berhadapan denganmu. Aku bernama Wiro, kakek ini biasa dipanggil dengan julukan si setan ngompol. Dan anak satu ini bernama Naga Kuning. Apakah benar saat ini kami berhadapan dengan makhluk hebat bernama Hantu Jatilandak? 20 duri di kepala Hantu Jatilandak berjingkrak tegang. Kumis dan sepasang alisnya mencuat. Siapa yang memberi tahu siapa deriku Hantu Jatilandak bertanya garang lalu meludah ke tanah. Kelaaap ludahnya yang berwarna kuning mendarat tepat di puncak hidung si setan ngompol. Si kakek memaki panjang pendek. Hantu sualan. Mengapa mukaku yang kau ludahi? Mana kuning? Mana bau? Huh seperti mau muntah kakek ini cepat sekeludah di hidungnya itu. Sambil menahan geli melihat apa yang terjadi Wiro menjawab pertanyaan Hantu Jatilandak tadi. Kami hanya menduga. Lagi pula makhluk sehebatmu siapa yang tidak pernah mendengar jawab Wiro pula. Hantu Jatilandak mendengu selalu kembali meludah. Aku mendengar orang-orang negeri kalian pandai bicara bermanis-manis. Padahal dalam hati punya maksud busuk. Mengapa kalian datang ke pulau ini? Siapa makhluk yang amblas ke dalam lubang jebakan kami datang mencari seseorang untuk minta pertolongan. Pertolongan agar kami bisa kembali ke negeri kami. Mengenai orang-orang yang masuk ke dalam lubang jebakan, dia adalah saudara angkat kami. Namanya Lakasibo, berjuluk Hantu Kaki Batu, seringai mencuat di mulut Hantu Jatilandak. Lalu mengumandang gelak tawanya membahana, menggetarkan seantro kawasan berbatu-batu. Ternyata semua cocok dengan takdir. Ha, ha, ha takdir, takdir apa maksudmu Hantu Jatilandak? Tanya Wiro. Takdir bahwa saat ini juga kalian akan meregang nyawa. Kepala kalian akan kupotes satu demi satu. Darah kalian akan kuperas dan kumasukan ke dalam lubang batu di atas sana. Itulah takdir atas diri kalian Wiro dan kawan-kawannya langsung menggigil. Kami tidak berbuat kejahatan di atas pulau ini. Kami tidak punya permusuhan denganmu. Mengapa kau inginkan jiwa kami? Malah hendak melakukan kekejian gila terhadap mayat-mayat kami. Memotes kepala kami. Lalu memasukkan darah kami ke dalam lubang batu. Mengapa sekejam itu untuk apa suara murid sentuh gendeng keras tapi gemetar? Sudah ku bilang. Kematian kalian adalah takdir. Darah kalian juga takdir sambil tekap bagian bawah perutnya yang sudah basah. Kuyup si setan ngompol memandang berkeliling. Kita harus segera cari kesempatan melarikan diri. Sebentar lagi matahari akan tenggelam. Dalam gelap kita punya kesempatan. Wiro, pergunakan ilmu menembus pandang yang kau miliki. Baru saja si kakek berkata begitu tiba-tiba terdengar suara bergerubukan seolah ada makhluk berat melangkah di tanah. Menoleh ke kiri setan ngompol hampir terpakik. Di sampingnya tahu-tahu telah mendekam seekor landak raksasa. Mulutnya terbuka lebar. Taring-taringnya mencuat siap untuk menerkam. Langsung kakek ini melosoh ke tanah, basah kuyup lagi di bawah perutnya. Landak raksasa, desis naga kuning dengan tenggorokan seolah tercekik. Wiro, lihat, ada satu lagi di sebelah sana. Kita tak mungkin melarikan diri. Wiro melirik ke kiri. Apalah yang dikatakan naga kuning benar adanya. Seekor landak raksasa lagi mendekam hanya tiga langkah di sampingnya. Binatang yang satu ini pergunakan dua kaki belakangnya untuk tegak berdiri sedang dua kaki atasnya terpentang ke depan laksana sepasang tangan yang siap mencabik-cabik Wiro dan kawan-kawannya. Jangan berharap kalian bisa melarikan diri kata hantu jatilandak lalu meludah ke tanah. Bersamaan dengan itu dia turun dari gundukan batu, bergerak mendekati ketiga orang itu Wiro. Ingat, waktu tadi tubuhnya digulung dan digelinding dia sempat pergunakan kapak maut naga geni 212 untuk menghantam putus duri di tubuh hantu jatilandak. Kini dalam keadaan terdesak seperti itu mau tak mau dia berjibaku mengeluarkan semua ilmu dan kesaktian yang dimilikinya. Maka sambil melintangkan kapak maut naga geni 212 di depan dada dia segera berbisik pada naga kuning. Kita harus melawan mati-matian. Aku akan menghantam dengan kapak sakti serta pukulan sinar matahari. Kau keluarkan sosok naga yang gambarnya ada di dadamu. Katakan pada setan ngompol agar dia menghantam dengan pukulan setan ngompol mengencingi bumi naga kuning mengangguk lalu teruskan bisikan Wiro pada si kakek. Ketiga orang itu segera kerahkan tenaga dalam. Namun hantu jatilandak tidak terduga bertindak lebih cepat. Sekali tangannya menyapu maka ketiga orang itu kembali amblas masuk dalam genggaman tangan kirinya, tak bisa berkutik bahkan bernafas pun sulit. Pemuda cebol berambut gondrong wahai rupanya kau yang jadi otak dari kelompokmu. Kau juga yang tadi melukai dan membabat putus duri-duri di tanganku. Kepalamu akan kupotes lebih dulu kata hantu jatilandak. Lalu ibu jari dan jari telunjuk tangan kanannya menghunjam ke batok kepala pendekar 212. Sekali dua jari itu dipuntir, maka tanggalah leher murid sentuh gendeng. Di saat sangat genting itu tiba-tiba melesat satu bayangan disertai bentakan keras. Dua buah benda bulat menderu di udara. Beraak tohon jati besar berdui di samping kanan patah ialu tumbang bergemuruh. Dia aar gundukan batu dua langkah di belakang hantu jatilandak hancur berantakan membuat hantu jatilandak berseru kaget, melesat ke atas. Di udara dia putar tubuhnya lalu hantamkan tangan kanan. Tapi kembali dia berteriak terkejut ketika ada satu benda bulat menyambar membabat ke arah tangannya 13. Sepasang metoh hantu jatilandak menyorotkan sinar kuning angker. Sekujur duri coklat di kepala dan tubuhnya berjingkrak tanda dia berada dalam keadaan marah besar. Di hadapannya tegak seorang berambut gondrong awut-awutan. Wajah angker dilebati kumis, berowok dan janggut. Dua kakinya terbungkus batu besar berbentuk bulat. Kaki-kaki inilah tadi yang secara ganas mematahkan pohon, menghancurkan batu besar dan melabrak ke arah hantu jatilandak. Makhluk kesasar berkaki batu. Siapa kau? Berani mati menyerangku. Injakan kaki di pulau dan memasuki rimba belantaralah hitam kelam hantu jatilandak membentak. Kau tidak tahu siapa diriku. Wahai sebaliknya aku tahu banyak tentang dirimu. Kudengar kau adalah makhluk aneh tapi berhati polos. Mengapa kini aku melihat kenyataan sebaliknya? Tiga makhluk kecil yang ada dalam genggamanmu itu adalah saudara-saudaraku. Jika kau tidak segera melepaskan mereka, saat ini juga akanku hancur luluhkan tubuhmu manusia kaki batu. Jangan bicara sombong. Jika dugaanku betul maka kau adalah manusianya bernama Lakasipo, berjuluk hantu kaki batu. Yang ditakdirkan ikut mampus bersama tiga makhluk katai ini. Ha, ha, ha hantu jatilandak tertawa bergelak lalu meludah ke tanah. Tiba-tiba hantu jatilandak goyangkan dadanya. Dua puluh duri landak yang menancap di dadanya, laksana paku panjang melesat menyerang dua puluh sasaran di kepala dan tubuh Lakasipo. Lakasipo. Awas. Duri-duri itu beracun teriak pendekar 212 memperingatkan. Mendapatkan dirinya diserang orang serta mendengar peringatan murid sentuh gendeng, Lakasipo segera jatuhkan diri sama rata ke tanah. Bersamaan dengan itu dia gerakan kaki batunya sebelah kanan dalam gerakan seputar lingkaran. Inilah jurus yang disebut kaki roh pengantar maut. Traak, 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 belasan duri landak mental patah dan wancur. Enam buah melesat di udara kosong. Namun dua duri masih sempat menancap di bahu kiri Lakasipo. Serta bertalah Kasipo merasakan tubuhnya panas. Cepat dua duri landak itu dicabutnya. Darah menyembur. Lukanya tampak menggembung. Enam duri landak yang tidak mengenai sasaran secara aneh berbalik dan menancap kembali di dada hantu jati landak. Makhluk ini menggeram marah karena sebagian dadanya kini menjadi gundul akibat hancurnya duri-duri yang terkena hantaman kaki batu Lakasipo. Celaka. Duri-duri jahanam itu benar-benar beracun. Apalah yang harus ku lakukan keluh Lakasipo sambil menggigip bibir menahan sakit. Wiro yang maklum bahaya besar mengancam Lakasipo segera berteriak. Lakasipo. Lekas luruskan dua jari tangan kanan mutotok urat besar di permukaan ketiak kiri. Cepat Lakasipo segera lakukan apa yang dikatakan murid sentuh gendeng. Sementara itu dengan susah payah Wiro serta dua kawannya berusaha keluar dari jepitan tangan hantu jati landak. Begitu ada kesempatan dia segera hantamkan kapak maut naga geni 212 ke pergelangan tangan kiri hantu jati landak. Keraas hantu jati landak seperti disengat kalah jengking. Sekujur lengannya terasa panas. Darah mengucur dari luka di lengan sementara tiga duri landaknya ikut terbabat putus. Naga kuning tak tinggal diam. Tangan kanannya dicengkeramkan ke telapak tangan hantu jati landak. Lalu dia alirkan tenaga dalam dan lepaskan ilmu kesaktian yang memancarkan lima larik sinar biru. Hantu jati landak terpeke kesakitan. Di saat yang sama naga kuning kerahkan ilmu pelicin tubuh yang disebut ilmu ikan palas putih titik tubuhnya serta merta menjadi licin. Laksana seekor belut bocah ini meliuk ke bawah dan lolos dari genggaman hantu jati landak. Jatuh ke tanah. Selakanya waktu jatuh dia kecemplung masuk ke dalam liang batu berisi air bercampur bubuk belerang. Untung saja dia mampu berenang hingga dengan cepat berhasil menggapai pinggiran liang batu. Sekujur tubuhnya mulai dari lambut sampai ke kaki basah kuyuk dan berwarna kuning. Meski sakit kena bacokan kapak maut naga geni 212 serta dihantam pukulan sakti naga kuning namun hantu jati landak masih sanggup mencengkeram dan tidak mau lepaskan sosok wiro dan setan ngompol. Rahangnya menggembung. Gerahangnya bergemeletakan. Tangan kanannya siap meremas untuk menghancur luluhkan dua orang itu. Pada saat itulah Laka Sipo hantamkan dua tangannya sekaligus. Sepuluh arik sinar hitam menggebubu. Hantu jati landak tersentak kaget. Tapi karena terlalu takabur menganggap enteng serangan lawan dia tetap berdiri pentang dada malah siap melesatkan lusinan duri landak dari muka dan perutnya. Dia tidak sadar kalau serangan yang dilepaskan Laka Sipo alias hantu kaki batu saat itu adalah lima kutuk dari langit yang akan membuat tubuhnya menjadi gosong dan mengkerucut. Sesaat lagi sepuluh arik sinar hitam itu akan menghantam sosok hantu jati landak. Satu bayangan hitam berkelebat laksana kilat mendorong tubuh hantu jati landak hingga terjungkal roboh dan terguling sampai tiga tombak. Sosok wiro dan setan ngompol yang sejak tadi berada dalam genggamannya terlepas. Lalu seperti yang dialami naga kuning, kedua orang ini menggelinding tercebur masuk ke dalam liang batu berisi air campur bubuk belerang. Keduanya berubah menjadi sosok-sosok basah kuyuk berwarna kuning. Sialan! Liang apa ini memaki setan ngompol? Airnya asin kuning. Berbau belerang teriak naga kuning, Lihat! Muka, tubuh dan pakaian kita jadi kuning semua naga kuning. Lekas kita keluar dari tempat sebelum kakek satu ini mencampur air di sini dengan kencingnya teriak wiro. Setan ngompol memaki bersungut-sungut dia mengikuti dua orang itu memanjat ke atas liang, naik ke darat. Hantu jati landak lolos dari hantaman pukulan lima kutuk dari langit satu. Sepuluh arik sinar maut itu kini menghantam sosok yang barusan menolong menyelamatkan hantu jati landak. Wuut! Wuut! Des! Des! Des sosok yang kena hantam terjungkal roboh tetapi sesaat kemudian bergerak bangkit kembali, memandang ke arah Lekasipo dengan dua mata putih aneh menyorot. Lekasipo, wiro, naga kuning dan setan ngompol sendiri tak kalah kaget dan melototnya. Makhluk yang tegak di depan mereka dan tak mempandih hantam pukulan lima kutuk dari langit itu tertutup sisik hitam keras laksana baja sekujur kepala, wajah dan tubuhnya sampai ke kaki. Di mukanya tak kelihatan hidung ataupun mulut. Yang ada hanya dua buah metu berbentuk combong kelapa berwarna putih ke abu-abuan. Naga kuning, setan ngompol, berkata wiro. Jangan-jangan makhluk bersisik ini adalah si hantu sejuta tanya sejuta jawab, guru hantu muka dua yang kita cari, naga kuning dan setan ngompol tak berani menjawab. Kaget dan kecut mereka masih belum surut. Kalau orang bersisik ini bersikap menunggu tak mau mendahului bergerak ataupun bersuara, maka lain halnya dengan hantu jati landak. Penuh dendam dan amarah dia berteriak. Lak runcing. Lak lancip. Bunuh makhluk berkaki batu itu mendengar perintah hantu jati landak dua ekor landak raksasa yang sejak tadi berada di tempat itu keluarkan suara menggembor. Kaki belakang menghunjam ke tanah, kaki depan diluruskan ke depan pertanda dua binatang ini siap menerkam lakasipo. Namun makhluk bersisik angkat tangan kiri memberi tanda agar dua landak raksasa tidak melakukan serangan. Kek teriak hantu jati landak, orang hendak membunuh aku. Kau melarang. Wahai. Apalah yang ada di menakmu makhluk bersisik tidak pedulikan teriakan hantu jati landak. Kembali dia angkat tangannya, menatap ke arah lakasipo lalu berkata. Di kawasan negeri latanah silam ini hanya ada satu orang memiliki ilmu kesaktian bernama lima kutuk dari langit. Bukankah kau orangnya yang bernama lakasipo berjuluk bola-bola iblis alias hantu kaki batu lakasipo terdiam sejenak. Matanya menatap penuh rasa tak percaya pada makhluk yang tegak di hadapannya. Sesaat kemudian dia berkata. Di delapan penjuru angin negeri latanah silam, hanya ada satu tokoh yang sanggup menahan kekuatan ilmu lima kutuk dari langit. Bukankah saat ini aku berhadapan dengan orang pandai yang disebut dengan nama tringgiling liang batu makhluk bersisik mengangguk lalu menjura. Lakasipo segera berucap. Dunia kita telah banyak berubah rupanya. Puluhan tahun kau memencilkan diri di pulau ini. Ketika bertemu ternyata kau menjadi penguasa pulau, memiliki makhluk aneh berdur ini serta dua ekor landak raksasa yang siap membunuhku dan kawan-kawan tanpa salah tanpa dosa. Apalah yang terjadi dengan dirimu hai tringgiling liang batu takdir buruk telah terjadi atas diri kami. Kutuk keji dari perinegeri atas langit telah menimpa cucuku hingga keadaannya seperti yang kau lihat saat ini, jawab tringgiling liang batu. Takdir memang tak bisa ditolak. Mengenai kutuk perinegeri atas langit tak ada kuasaku untuk mencampuri. Tetapi yang menjadi tanda tanya besar, kami telah mengalami hal-hal aneh sejak menjejakan kaki di pulau ini. Bahkan kami hampir menemui kematian di tangan makhluk aneh yang kau sebut sebagai cucumu itu kalian bukan hampir mati. Tapi benar-benar segera akan mati teriak hantu jati landak. Lalu kembali dia berseru pada dua ekor landak raksasa untuk segera membunuh Lakasipo dan tiga manusia katai di tepi liang batu. Lakasipo cepat menyambar ketiga saudara angkatnya itu. Ketika melihat sosok wiro, naga kuning dan setan ngompol yang basah kuyuk serta penuh dengan belerang kuning, makhluk bersisik, hantu jati landak dan dua ekor landak raksasa keluarkan gerengan tertahan dan beranjak menjauh. Aneh, kini mereka seperti ketakutan melihat kita. Mereka bergerak menjauh. Ada apa? Apalah yang menyebabkan bisik wiro? Baiklah Kasipo maupun naga kuning dan setan ngompol walau memang jelas melihat keandahan itu tapi tentu saja tidak bisa menjawab. Wiro usap wajahnya yang masah. Tak sengaja diakeperkan tangannya yang basah oleh air bercampur belerang. Kembali teringgiling liang batu dan hantu jati landak serta dua landak raksasa bersurut menjauh. Mereka takut pada cipratan air di tubuhku, kata wiro. Kalau cuma air mengapa mesti takut? Pasti ada hal lain yang membuat mereka kecut dan menjauh, ujar setan ngompol pula. Laka Sipo, coba kau melangkah. Dekati mereka, kata wiro. Laka Sipo menurut. Dia maju dua langkah mendekati hantu jati landak. Makhluk berduri ini serta merta mundur tiga langkah. Teringgiling liang batu cepat mengangkat tangannya seraya berseru. Tahan. Hantu kaki batu, hentikan gerakanmu. Jangan melangkah lebih dekat sejak semula kami tidak punya niat jahat. Mengapa kalian semua seperti melihat setan kepala dua belas mahluk-mahluk kata yang katamu saudara angkatmu itu, kata Teringgiling liang batu. Tubuh mereka basah oleh air bercampur belerang. Kami, tubuh kami tidak boleh bersentuhan dengan belerang. Kami bisa celaka. Mengalami kelumpuhan seumur hidup bahkan bisa menemui ajal, kakek hantu jati landak berkata dengan suara keras. Kau menceritakan kelemahan sendiri pada musuh. Manusia berkaki batu ini pasti akan mudah membunuh kita semua eh. Kau dengar mahluk berduri itu memanggil mahluk bersisik rakyatnya, bisik wiro pada dua kawannya. Yang aku ingin tahu bagaimana tampang ibu bapak mahluk itu. Apa berduri juga? Kalau betul berduri lalu bagaimana lahirnya? Apa tidak nyangkut di pojokan bawah dekat hik, hik, hik wiro sentak setan ngompol? Kita berada dalam bahaya. Mengapa kau masih bisa bicara tidak karuhan? Jangan-jangan kau yang bakal mati duluan. Orang mau mati biasanya memang suka ngomong aneh-aneh kalau mereka mau membunuh kita. Kurasa kau yang duluan mereka pesiangi keksahut murid sentuh gendeng. Habis kau paling jelek dan bau pesing. Hik, hih, hik wiro tertawa cekikikan. Naga kuning pencet hidung sendiri agar tidak tersembur tawanya. Sepasang matu combong teringgiling liang batu menatap ke arah lakasipu seolah sadar kekeliruannya. Namun melihat tak ada perubahan di wajah manusia berkaki batu ini, dan juga setelah melirik pada wiro dan dua kawannya, dalam hati teringgiling liang batu berkata, Sampai saat ini aku belum menganggap makhluk berkaki batu ini sebagai musuh. Hanya saja aku masih belum tahu apa maksud kedatangannya bersama tiga makhluk kata itu ke sini. Setelah menataplah kasih pul sejurus, makhluk bersisik lantas berkata, Tadi ku dengar tiga manusia cebol saudaramu itu menyebut nama hantu sejuta tanya sejuta jawab. Makhluk itu adalah guru hantu muka dua. Apa hubungan kalian dengan hantu muka dua dan hantu sejuta tanya sejuta jawab? Hantu muka dua adalah musuh besarku, Hai Teringgiling liang batu. Dia punya rencana jahat terhadapku dan sejak lama ingin membunuhku. Kami mencari hantu sejuta tanya sejuta jawab adalah untuk meminta tolong. Agar tiga saudara angkatku ini bisa dibesarkan tubuhnya seperti sosok kita. Atau kalau tidak agar mereka bisa dikembalikan ke negeri mereka alam seribu dua ratus tahun dari sekarang. Menurut petunjuk, Hantu sejuta tanya sejuta jawab bisa memberi tahu di mana beradanya sebuah batu sakti pembalik waktu. Hanya dengan batu itu mereka bisa kembali ke negeri mereka. Hantu sejuta tanya sejuta jawab tidak ada di pulau ini. Kalian kesasar ke tempat yang salah kalau begitu kami minta petunjukmu kata Wiro setengah berteriak agar suaranya bisa dibengar. Sebelum Teringgiling liang batu menjawab hantu jatilandak mendahului berkata, Kek, sesuai perintah hantu muka dua, kita harus menguras darah tiga manusia kata ini dan memasukkannya ke dalam lobang di atas batu sana. Kalau kita gagal memenuhi perintah, celaka kita semua. Hantu muka dua pasti akan memendam kita dalam liang batu berisi air bercampur belerang itu terkejutlahlah Kasipo, Wiro, Naga Kuning dan setan ngompol mendengar kata-kata hantu jatilandak itu. Si kakek terus saja basah celananya. Makhluk berduri, mengapa hantu muka dua inginkan darah kami bertiga? Tanya pendekar 212. Hantu jatilandak tak segera menjawab melainkan memandang dulu pada Teringgiling liang batu. Si kakek anggukan kepala lalu berkata, Ceritakan pada mereka semua. Agar tidak ada rahasia dan curiga tersembunyi antara kita wahai cucuku jatilandak, Mendengar kata-kata si kakek maka hantu jatilandak lalu menuturkan. Di bawah ancaman belerang jahanam itu, kami semua tidak berdaya. Tidak mungkin menolak perintah kecuali kami mau mati percuma. Hantu muka dua memiliki sebilah keris berluk tiga yang belum diberi gagang. Menurutnya jika senjata itu diceluk dalam darah kalian bertiga selama tiga bulan purnama maka keris itu akan menjadi satu senjata bertuah sakti mandraguna. Tak satu kekuatan pun sanggup melawannya. Bahkan para peri dan para dewa akan tunduk padanya. Dia akan menjadi raja-diraja segala hantu di negeri latanah silam jahannam keji. Wahai! Rencana jahatnya itu harus dibikin gagal kata lakasi popula. Ada di antara kalian yang punya akal rencana tak satu pun yang bisa segera menjawab. Setan ngompol termonyong-monyong. Naga kuning gembungkan terhang. Hantu jatilandak keretakan jari-jari tangannya tanda geram. Sepasang landak raksasa mendekam keluarkan suara menggeram sementara teringgiling liang batu meningat ke langit yang mulai gelap. Wiro garuk-garuk kepala lalu bertanya. Apa di pulau ini ada kelinci atau ayam hutan anak geblek? Apa hubungannya maksud jahat hantu muka dua dengan ayam hutan dan kelinci? Kau mau mengudangnya makan ayam dan kelinci panggang berujar si setan ngompol. Penang kek. Otakmu memang tidak begitu encer lagi. Kalau dibarungi sikap mengomel pasti tambah butek kata murid sento gendeng pula. Lalu dia bertanya pada makhluk bersisik. Teringgiling liang jamban, bangsat. Mulutmu keliwat menghina kurang ajar. Kakeku bernama teringgiling liang batu. Bukan teringgiling liang jamban hantu jatilandak menghardik lalu meludah ke tanah, membuatlah kasibo, naga kuning dan setan ngompol membuang muka menahan geli. Si teringgiling liang batu sendiri yang mukanya tertutup sisik tebal tak kelihatan wajahnya apakah marah atau bagaimana. Tapi dari tenggorokannya keluar suara menggereng. Wiro garuk-garuk kepala. Maafkan aku katanya pada hantu jatilandak. Lalu dia ajukan pertanyaan pada makhluk bersisik. Menurutmu hantu muka dua akan datang tepat bulan purnama mendatang. Kira-kira kapan bulan purnama muncul di pulau ini jika aku tak salah hitung masih tiga hari di muka, jawab teringgiling liang batu. Berarti kita masih punya waktu banyak untuk melakukan penyambutan kata murid sento gendeng pula. Penyambutan bagaimana maksudmu? Kita tak mungkin melawannya. Apalagi kalau dia sampai menebarkan bubuk belerang berucap hantu jatilandak. Sobatku hantu jatilandak. Kau tenang saja. Biar kami yang mengatur, jawab Wiro. Lalu dia berpaling padalah Kasipo. Harapkah segera mencukur kumis, janggut dan berwokmu buat apa tanyalah Kasipo. Aku tidak mau kalau kau tidak mau melakukan sendiri, biar dua ekor landak itu yang akan mengunya habis janggut kumis serta cambang bau kemuahai. Sialan kau Wiro rutuklah Kasipo. Kalau kau mau gila, gila sendiri saja. Jangan mengajak orang Wiro menyangir. Tanpa pedulikan gerutuan Lakasipo dia berkata pada dua sobatnya. Sobatku naga kuning dan setan ngompol. Kita bertiga bersihkan liang batu itu dari bubuk belerang. Lalu mandi membersihkan diri ke laut. Apa kalian tidak sadar kalau tampang kaitan kuning semua seperti diseduh dengan kunyit? Ha, ha, ha 14 suasana di timur pulau terasa tidak seperti biasanya. Geburan ombak dikejauhan seolah tertahan oleh gaung suara angin yang terdengar aneh. Kegelapan malam menutupi kawasan bebukitan yang dikelilingi pohon-pohon jatiapat berduri. Saputan awan hitam di langit perlahan-lahan bergeser tertiup angin, membuat rembulan 14 hari menyeruak muncul. Suasana perlahan-lahan menjadi terang. Beberapa saat berlalu tanpa terjadi suatu apa. Di bagian yang berbukit batu, teringgiling liang batu tegak rangkapkan tangan di depan dada. Sisik di muka dan tubuhnya tampak mencuat pertanda dia berada dalam keadaan tegang. Tiga langkah di sampingnya mendekam Lak Runcing dan Lak Lancip. Lalu agak jauh dari tempat itu, dalam kegelapan di antara gundukan batu dan pohon-pohon jati tergeletak tiga sosok tubuh kecil. Di bagian yang lain, di balik bayangan sebuah batu besar duduk bersilah satu sosok seorang perempuan. Dia duduk menghadap ke arah liang batu. Tangan di atas paha, metel, terpejam seolah tengah bersemadi. Dari sela-sela pohon jati berduri tiba-tiba menyeruak muncul satu sosok tinggi yang hanya mengenakan cawat dan tubuhnya dipenuhi duri-duri panjang lancip berwarna coklat. Dia bukan lain adalah hantu jati landak. Orang ini melangkah tanpa suara mendekati makhluk bersisik. Kek, menurutmu apakah hantu muka dua benar-benar datang malam bulan purnama ini? Jangan-jangan dia menipu kita, dia punya kepentingan. Dia pasti datang. Kita tunggu saja dan kuharap kau tetap berwaspada wahai cucuku, baru saja teringgiling liang batu berkata begitu tiba-tiba berkelebat satu bayangan hitam dan tahu-tahu laksana seekor relang malam dia hinggap digundukan batu tinggi, tepat di depan lobang batu yang digenangi cairan merah. Orang ini bukan lain adalah si makhluk bermuka dua yakni hantu muka dua. Sepasang matanya sebelah depan memandang tajam ke dalam lobang yang digenangi cairan merah. Hmm, memang kulihat ada darah di dalam lobang wajah hantu muka dua depan belakang yang berupa lelaki separuh bayah menyeringai. Dia melirik tajam pada teringgiling liang batu lalu sesaat perhatikan hantu jati landak. Kalian berdua harap mendekat hantu muka dua memerintah. Makhluk bersisik dan makhluk berbulu duri landak segera mendekati hantu muka dua. Wahai hantu muka dua, aku dan cucuku sudah melakukan apa yang kau perintahkan. Lobang yang kau buat di dalam batu itu telah kupenuhi dengan darah tiga manusia cebol bernama Wiro Sableng, Naga Kuning dan Setan Ngompol Hantu Muka Dua kembali menyeringai. Dari dua bola matanya yang berwarna hijau dan berbentuk segitiga membersih sinar aneh. Ada darah di dalam lobang batu. Pertanda niat besar akan menjadi kenyataan. Keris tak bergagang akan menjadi senjata bertuah. Tak ada tandingan di delapan penjuru angin. Negeri Latanah Silam akan berada dalam genggam kekuasaanku. Wahai hantu muka dua akan menjadi raja di raja negeri Latanah Silam. Ada darah ada nyawa yang terbang. Ada yang mati berarti ada mayat. Wahai teringgiling liang batu. Wahai hantu jatilandak. Aku ingin melihat di mana mayat tiga manusia cebol yang telah kalian pesiangi dan kucurkan darahnya ke dalam lobang batu itu. Hantu jatilandak melirik sekilas pada kakeknya lalu menunjuk ke arah deretan pohon di kegelapan. Mayat mereka aku tumpuk di sebelah sana. Silahkan kau memeriksa sendiri wahai hantu muka dua hantu muka dua tatap sesaat tampang hantu jatilandak. Lalu dia melesat ke arah yang ditunjuk. Di tanah, di antara semak tak melukar dan pepohonan memang dia melihat tiga sosok katai tergeletak tak bergerak. Pada bagian lehernya terdapat garis hitam seperti darah mengering. Aku sendiri menggorok leher mereka dengan duri-duri di tanganku kata hantu jatilandak. Bagus. Tidak sia-sia aku memberi perintah pada kalian kakek dan cucu hantu muka dua memandang berteliling. Tangannya siap mengeluarkan keris liuk tiga untuk dimasukkan ke dalam lobang berisi darah. Namun tiba-tiba dia ingat sesuatu, kalian berhasil membunuh tiga manusia katai dari alam seribu dua ratus tahun mendatang itu. Lalu bagaimana dengan orang bernama Lakasipo, berjuluk hantu kaki batu? Aku tidak melihat dirinya sejak tadi maafkan kami wahai hantu muka dua. Hantu kaki batu berhasil melarikan diri ketika kami sergap. Dia menghancurkan patung-patung kayu serta pohon-pohon jati. Dia melarikan diri dalam keadaan terluka parah. Sekali lagi kami mohon maafmu, menjawab teringgiling liang batu. Hmm, begitu ujar hantu muka dua. Sepasang pandangan matanya sebelah depan mementur liang batu yang sebelumnya menjadi sarang makhluk bersisik itu. Mataku belum lamur, apalagi buta. Tapi aku sama sekali tidak melihat bubuk kuning belerang di dalam liang ini. Apa yang terjadi dua hari lalu turun hujan lebat? Mungkin bubuk belerang itu ikut hanyut terbawa aliran air hujan, yang menjawab seng kakek makhluk bersisik. Aneh. 70 tahun silam aku pernah menebar bubuk belerang. Tak pernah dihanyutkan hujan. Atau mungkin selama 70 tahun hujan tidak pernah turun di pulau ini. Ha, ha, ha. Lalu hanya dua hari lalu ada hujan turun katamu. Dan bubuk belerang sirna tiada berbekas seperti tiupan angin. Wahai. Sungguh aneh teringgiling liang batu dan hantu jatilan tak saling melempar pandang. Mereka mulai gelisah karena khawatir jangan-jangan hantu muka dua sudah mencium ada yang tidak beres. Wahai hantu muka dua, cucuku tidak berkata dusa berkata teringgiling liang batu. Kalaupun bubuk belerang itu lenyap, ku rasa tidak ada sangkut proutnya lagi dengan diri kami. Bukankah kami telah menjalankan perintahmu? Kau tinggal memasukkan keris bertuah milikmu ke dalam genangan darah di dalam lobang batu. Kami akan menjaganya sampai tiga kali purnama. Setelah itu kami berharap kau tidak akan mengganggu kami lagi hantu muka dua manggut-manggut. Jadi selama ini rupanya kalian merasa terganggu. Wahai. Mulai saat ini akanku pertimbangkan apakah aku masih merasa perlu mengganggu kalian atau tidak lalu. Hantu muka dua cemplungkan keris berluk tiga tanpa gagal yang sejak tadi dipegangnya ke dalam lobang batu berisi genangan darah. Ha, ha, ha. Makhluk bersisik dan makhluk berduri. Keris bertuah sudah ku masukkan ke dalam cairan darah. Tapi wahai. Ketahuilah. Percuma aku memiliki dua muka, dua otak dan empat metu kalau tidak bisa berpikir dan melihat jauh ke muka. Walau kalian sudah melaksanakan tugas dan keris luk tiga sudah ku masukkan ke dalam genangan darah. Tapi sampai tiga purnama yang akan datang aku tidak akan melepaskan kalian begitu saja. Apa maksudmu hantu muka dua? Apakah kau akan mengingkari janji seperti dulu lagi? Tanya hantu jati landak. Bagi hantu muka dua tidak berlaku apa yang dinamakan janji. Yang berlaku adalah tipu, keji dan nafsu. Dan kalian berada di bawah kekuasaanku. Harus tunduk padaku. Aku mau lihat apa kalian berani menantang jika aku sebarkan lagi bubuk belerang di tempat ini hantu muka dua. Memang tidak percuma kau dijuluki hantu segala keji, segala tipu, segala nafsu. Aku tidak suka pada makhluk sepertimu. Selagi rembulan masih bersinar, selagi jalan menuju ke pantai masih terang, mengapa kau tidak lekas angkat kaki dari pulau ini? Terkejutlah hantu muka dua mendengar ucapan itu. Karena orang yang bicara adalah sosok yang duduk di samping batu besar. Di hadapannya, mulai dari pangkuan sampai tanah selebar satu kali dua tombak tertutup oleh daun-daun dan rerumputan kering. Suaranya walau agak parau tapi menyerupai suara perempuan. Hantu muka dua melirik pada teringgiling liang batu dan hantu jati landak. Dua orang ini tampak tenang-tenang saja. Hantu muka dua segera maklum ada yang tidak beres. Dua mukanya depan belakang langsung berubah menjadi muka-muka raksasa berkulit merah. Dia membentak. Wahai! Ada seorang perempuan gendeng rupanya di tempat ini. Teringgiling liang batu. Siapa perempuan yang duduk di samping batu besar itu? Dia adalah istriku. Wahai hantu muka dua. Terlahir tak bernama tapi dijuluki hantu monyong penggali liang kubur. Hantu muka dua kerenyitkan kening lalu tertawa gelak-gelak mendengar nama perempuan yang duduk bersilah itu hingga perempuan itu perlahan-lahan buka dua matanya yang sejak tadi terpejam. Nama hebat. Aneh dan lucu. Orangnya kukira juga rada-rada sedeng. Ha, ha, ha. Wahai teringgiling, apa istrimu memang punya pekerjaan sebagai tukang dali kubur? Ha, ha, ha. Baru kali ini aku tahu kalau kau punya istri. Hebatnya lagi dia punya nyali menyuruhku pergi dari pulau ini kata hantu muka dua seraya melangkah ke dekat batu besar guna melihat lebih dekat perempuan bernama hantu monyong penggali liang kubur itu. Ternyata perempuan ini bertubuh besar, dadanya dan bahunya lebar kulitnya agak kehitaman. Di telinganya kiri kanan mencantel dua buah giwang terbuat dari tulang. Wajahnya tertutup bedak kasar setebal dempul. Alisnya tebal tak karuan sedang mulutnya selalu menjorok ke depan alias monyong dengan bibir dipoles sejenis cairan kental berwarna merah. Hantu muka dua, tiba-tiba perempuan bernama hantu monyong penggali liang kubur berucap. Pekerjaanku memang tukang gali liang kubur terus terang, wahai aku pun sudah menyiapkan satu liang kubur untukmu. Jika kau berkenan cepat-cepat ingin masuk ke dalamnya. Hik, hik, hik. Silahkan habis berkata begitu hantu monyong penggali liang kubur lalu singkapkan rumput dan daun kering di depannya. Maka kelihatanlah satu lubang besar seukuran kubur manusia. Empat metoh hantu muka dua depan belakang mendelik besar, merah laksana saga. Perempuan bedabah keparat. Kau kira siapa dirimu? Suami dan hantu jatilandak saja tunduk padaku. Apa kau lebih hebat dari mereka? Kau yang akanku pendam lebih dulu dalam liang itu aku memang lebih hebat dari dua orang yang kau sebutkan itu hantu muka dua. Kau boleh membunuh mereka semudah membalik telapak tangan. Tapi apa kau punya nyali membunuhku seorang perempuan? Hik, hik, hik. Tersentaklah hantu muka dua mendengar ucapan hantu monyong penggali liang kubur itu. Dia baru ingat kalau dirinya punya satu pantangan besar yakni tidak boleh membunuh perempuan. Hantu muka dua menggeram marah. Dia segera merapal ajib pukulan hantu hijau penjungkir roh lalu menghantam ke arah hantu jatilandak karena dia tahu pukulan sakti itu tidak sanggup menciderai apalagi membunuh teringgiling liang batu. Maka dia memilih membunuh hantu jatilandak lebih dulu. Namun hantu jatilandak yang telah siap waspada sejak tadi-tadi, begitu melihat hantu muka dua gerakan tangan secepat kilat melompat kebalik batu besar. Beraaak, biar argundukan batu besar hancur lebur dan berubah menjadi hijau lembek seperti lumpur. Walau tengkupnya menjadi dingin namun hantu jatilandak tidak tinggal diam. Dari atas dia dorongkan dua tangannya ke bawah. Puluhan duri runcing di sekujur kedua tangannya melesat menyambar ke arah hantu muka dua. Yang diserang menggerung keras lalu pukulkan tangan kanannya ke atas. Sambil memukul pergelangan tangan diputar demikian rupa hingga telapak menghadap ke atas ke arah hantu jatilandak. Deru angin laksana punting beliung menerpa keluar dari telapak tangan hantu muka dua disertai berkiblatnya sinar merah. Pukulan mengelupas puncak langit mengeruk kerak bumi teriak teringgiling liang batu. Jatilandak lekas menghindar lalu makhluk bersisik ini gerakan tubuhnya. Sisik-sisik yang ada di tubuhnya mencuat ke atas. Bersamaan dengan itu puluhan paku hitam melesat ke arah hantu muka dua. Mendapat serangan puluhan duri dan paku bernama paku iblis liang batu hantu muka dua terpaksa batalkan serangannya. Telapak tangan kirinya dikembangkan lalu dipukulkan ke tanah. Satu gelombang angin mengeluarkan cahaya hitam berputar laksana gasing, membuat tubuh hantu muka dua melesat setinggi tiga tombak ke udara tapi terbungkus dalam gulungan cahaya hitam itu. Inilah ilmu kesaktian yang disebut neraka berputar roh menjerit suara putaran cahaya terdengar menggidikan laksana jeritan puluhan makhluk yang tidak kelihatan. Tering, teringguk, teringguk paku-paku hitam serangan teringgiling liang batu bermentalan beberapa di antaranya menghantam sosok la runcing dan la lancip. Serasang landa raksasa binatang ini mengui keras, kelojotan beberapa kali lalu bergulingan keras jauhkan diri dalam keadaan terluka cukup parah. Teraak, teraak, teraak belasan duri sepanjang dua jengkali yang melesat dari tubuh hantu jatilandak berkulantingan hancur dihantam. Putaran neraka berputar roh menjerit dan dengan sendirinya tidak bisa kembali menancap ke tubuh hantu jatilandak. Nguut putaran sinar hitam lenyap. Sosok hantu muka dua tegak sambil tangan kiri berkacak pinggang. Mulut menghumbar tawa mengekeh sedang di tangan kanan dia mengangkat tinggi-tinggi sebuah kantong kain berwarna kuning yang isinya sudah dapat ditebak yakni bubuk belerang kuning. Hantu monyong penggali liang kubur. Pantangan membunuh perempuan memang membuat aku tidak bisa membunuhmu. Tapi apa artinya hidupmu kalau dengan bubuk ini aku akan membuat suamimu teringgiling liang batu dan hantu jatilandak menjadi cacat lumpuh seumur hidup. Sekarat dan menemui ajal secara perlahan-lahan melihat apa yang ada di tangan kanan hantu muka dua, teringgiling liang batu dan hantu jatilandak segera melompat, menyelinap ke belakang hantu monyong penggali liang kubur. Hantu muka dua, apakah kau bisa melewati mayatku sebelum mencelakai suami dan cucuku? Hik, hik, hik ujar hantu monyong penggali liang kubur. Lagi pula aku khawatir matamu sudah buta, penciumanmu sudah rusak dan otakmu tidak waras lagi. Apa betul di dalam kantong kain berbercak kuning itu isinya adalah bubuk belerang kuning? Hik, hik, hik. Coba kau periksa dulu isi kantongmu selagi hantu muka dua terheran tidak mengerti atas apa yang diucapkan perempuan yang duduk bersilah di depan lobang itu. Tiba-tiba tiga sosok kecil berkelebat dari balik semak tak belukar gelap di celah pepohonan. Satu cahaya putih menyilaukan disertai suara menggaung menghantam kaki kiri hantu muka dua membuat orang ini terlonjak dan berteriak kesakitan. Kantong kain di tangan kanannya terlepas jatuh. Hampir tak kelihatan, dalam gelapnya malam sesosok tubuh kecil melompat ke udara menyambar kantong kain berisi bubuk belerang itu lalu menggantikannya dengan sebuah kantong kain yang juga berwarna kuning tapi isinya lembek-lembbek basah dan menebar bau. Sementara itu darah mengucur dari luka di pergelangan kakinya. Hawa panas menjalar sampai ke metuk kaki. Hantu muka dua tidak tahu apa yang barusan menyerangnya. Memandang ke bawah dia melihat ada satu sosok kecil menyelinap kebalik semak belukar. Selain itu tadi dia juga masih sempat melihat satu bayangan kecil menyambar dan tahu-tahu kantong kainnya yang jatuh lenyap entah kemana. Ketika hantu muka dua hendak memandang sosok kecil yang menyelinap di balik semak belukar tiba-tiba dari samping kiri menyembur angin deras yang menebar bau pesing. Tiga makhluk kata Jahanam. Pasti mereka teriak hantu muka dua marah. Teringgiling liang batu. Kau dan cucumu berani mati menipuku seperti tidak peduli lagi akan pantangannya membunuh perempuan hantu muka dua. Angkat tangan kiri, siap hendak menghantam dengan pukulan mengelupas pekuncak langit mengeruk kerak bumi, yang ditujunya adalah hantu jatilandak dan teringgiling liang batu yang saat itu mendekam berlindung di balik sosok hantu monyong penggali liang kubur. Jika hantu muka dua hendak membunuh kedua orang itu mau tak mau dia juga akan menewaskan si hantu monyong. Dan ternyata saat itu Wiro, Naga Kuning serta si setan ngompol telah menyelinap pula cari selamat di balik sosok perempuan itu. Hantu muka dua. Rupanya kau telah memilih mati bersamaku. Hik, hik, hik. Apaklah krohmu merasa betah tergantung antara langit dan bumi? Hik, hik, hik. Apakah kau melupakan begitu saja rencana besarmu hendak menjadi raja-diraja segala hantu di negeri latanah silam ini? Hik, hik, hik. Apakah kau akan melupakan begitu saja segala kesenangan dunia? Meninggalkan gadis-gadis cantik peliharaanmu. Membiarkan luh jelita kekasihmu jatuh ke tangan lelaki lain kalau aku laki-laki wahai. Pasti luh jelita akan ku jadikan gendaku seumur hidup. Hik, hik, hik. Empat metoh hantu muka dua yang merah seperti saga laksana mau melompat keluar dari rongganya. Bibirnya yang tebal membuka menggeletar mencuatkan taring-taringnya. Kalian jahanam semua. Teringgiling liang batu. Hantu jati landak. Ingat baik-baik. Negeri latanah silam memang luas. Tapi bisa juga sesempit genggaman tanganku. Tidak akan sulit bagiku untuk mencari dan membunuh kalian. Dan kalian tiga makhluk katai keparat. Jangan harap kalian bisa kembali ke negeri kalian. Daging dan tulang kalian akan kucincang untuk santapan guruku. Hantu sejuta tanya sejuta jawab habis berkata begitu. Hantu muka dua berteriak dasyat sambil mengebuk dada lalu putar tubuhnya. Tapi mendadak dia ingat pada kantong kain di tangan kanannya. Ketika dia perhatikan dia segera sadar kantong itu bukan kantong yang berisi bubuk belerang miliknya semula. Tapi sebuah kantong berisi cairan yang dari baunya jelas isinya adalah kotoran manusia. Jahanam sial dangkalan. Wahai. Siapa yang punya pekerjaan teriak hantu muka dua menggeledek. Kantong kain dibantingkannya ke tanah. Hantu monyong, teringgiling liang batu, hantu jatilandak, wiro serta naga kuning dan setan ngompol tertawa terkempeh-kekeh. Jahanam. Aku bersumpah akan menguliti kalian semua. Dan kau hantu monyong. Kelak kau akan menjadi penghuni ruang obor tunggal di istanaku yang baru. Kau akan ku siksa, seumur hidup kau akan menderita. Mati tidak hidup pun tidak hantu muka dua lantas putar tubuhnya. Wahai. Mengapa pergi terburu-buru hantu muka dua hantu monyong penggalili yang kubur berkata. Apa kau tidak mengambil dulu keris luk tiga milikmu yang tadi kau cemplungkan dalam lobang batu berisi darah mungkin dia takut. Bukankah darah dalam lobang itu adalah darah ayam hutan bertina semua kata wiro pula. Jahanam keparat. Kalian semua tunggulah pembalasan ku ucap hantu muka dua dengan rahang menggembung. Saat itu sepasang kodok hijau besar melompat-lompat dari arah kegelapan. Dari atas tumpjukan rumput kering dua binatang yang tengah bermesraan ini tiba-tiba melompat ke pangkuan lakasipo. Karuan saja lelaki ini jadi tersenta kaget dan gemetaran menahan geli. Wahai. Sialan makilah kasih po. Ada apa tanya pendekar 212. Ada sepasang kodok besar masuk ke dalam selangkanganku. Aku tak kuasa menahan geli biarku ambil. Kulempar keluar kata naga kuning. Jangan. Kalau lagi bermesraan kodok-kodok itu sangat buas. Gigitannya beracun sekali kata lakasipo dan tubuhnya tergoncang-goncang menahan geli. Celaka. Dia kawin di bawah perutku. Aku benar-benar tidak tahan. Aduh, anuku akhirnya karena tak tahan lagi lakasipo berterik keras lalu melompat tegak. Keadaannya ini membuat hantu muka 2 melihat jelas sosok bagian bawah lakasipo, termasuk dua buah batu besar yang membungkus sepasang kakinya. Bangsat penipu. Wahai. Hantu banci. Jadi kau hantu kaki batu lakasipo adanya teriak hantu muka 2. Sekali berkelebat kaki kanannya menghantam dada lakasipo hingga orang ini jatuh terjengkang tertelentang. Sebelum lakasipo sempat bergerak bangkit, hantu muka 2 sudah injak tubuh lelaki itu dengan dua kakinya. Tangan kanannya diangkat ke atas siap melepas pukulan maut mengelupas puncak langit mengeruk kerak bumi sedang tangan kiri didorongkan untuk hantamkan pukulan hantu hijau penjungkir roh. Dalam keadaan dan kejadian yang sangat cepat itu baik teringgiling liang batu, hantu jatilandak, serta wiro dan kawan-kawannya tak mampu memberi pertolongan. Hantu muka 2 menyeringai, selamat jalan ke alam roh wahai lakasipo katanya. Dua tangannya bergerak, tapi tiba-tiba gerakannya tertahan. Meta hantu muka 2 menatap membeliak ke arah lengan atas sebelah dalam tangan kanan dekat ketiak lakasipo. Wahai! Apa tidak salah apa yang aku lihat ini ujar hantu muka 2 dalam hati. Bibirnya bergetar, dadanya seolah mau meledak akibat debaran keras yang tiba-tiba muncul. Tanda bunga dalam lingkaran, desis hantu muka 2. Muka raksasanya yang sebelumnya merah mendadak sontak berubah menjadi dua wajah kakek yang pucat pasi. Tidak mungkin. Tidak mungkin kata hantu muka 2 setengah berteriak. Lalu tanpa menunggu lebih lama makhluk ini putar tubuh, melesat ke arah kegelapan dan lenyap di telan kelamnya malam. Apalah yang terjadi tanda seru bertanya teringgiling liang batu. Lakasipo bangkit berdiri sambil pegang perutnya yang sakit bekasin jakan hantu muka 2. Jelas dia hendak membunuhku. Tapi tidak jadi, dia berkali-kali menyebut kata-kata tidak mungkin. Apa gerangan yang tidak mungkin kata naga kuning pula. Mungkin tadinya dianaksir padamu Lakasipo. Tapi setelah tahu kau ternyata laki-laki dia jadi kecewa besar. Itu sebabnya dia berucap tidak mungkin berulang kali kata pendekar 212 Wirosableng pula. Sosok hantu monyong penggalili yang kubur alias Lakasipo tiba-tiba keluarkan suara tawa bergelak. Wahai! Nama yang kau berikan padaku wahai pendekar 212 membuat aku terpaksa terus-terusan memonyongkan mulut. Lalu getah pohon yang kau poleskan sebagai bedak di mukaku ini. Wahai! Mau regang seperti besi rasanya kulit wajahku. Dan sepasang kodok celaka yang kawin di selangkanganku itu semua orang yang ada di situ tertawa gelak-gelak. Naga kuning menyikuti Wiro dan setan ngompol. Lihat si hantu jati landak itu. Tidak sangka pohon hidup itu bisa juga tertawa yang aku ingin tahu apa anunya juga ditumbungi duri landak. Hik, hik, hik kata Wiro pula. Serem sekali. Kurasa dedemit pun ngeri kawin dengannya. Ha, ha, ha Wiro, naga kuning dan setan ngompol tertawa gelak-gelak. Wahai! Apa yang kalian ketawakan tanyalah kasih poh. Anu! NGGGG! Sepasang kodok yang tadi kawin di selangkanganmu itu. Kalau si kodok betina bunting dan punya anak, anaknya tampangnya pasti miripmu. Ha, ha, ha. Kembali tempat itu dipenuhi gelak tawa berkelanjangan. Hanya lakasipo seorang yang tampak cemberut termonyong-monyong. Sudah! Jangan monyong lagi teriak Wiro. Peranmu sebagai perempuan monyong sudah selesai. Ha, 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 ha. Sialan! Satu hari akan kubalas perlakuanmu ini Wiro. Kata lakasipo seraya mengikir sisa-sisa getah pohon yang masih tebal menutupi mukanya. Tiba-tiba murid sento gendeng ingat sesuatu. Hai! Bagaimana dengan keris sakti tanpa gagang yang tadi dicempelungkan hantu muka dua ke dalam cairan darah di lubang batu betul? Senjata sakti itu ditinggalkannya begitu saja ujar naga kuning. Biar aku ambil. Lumayan kata si setan ngompol pula. Tering diling liang batu si makhluk bersisik gelengkan kepala. Hantu muka dua makhluk segala tipu, segala keji, segala nafsu. Dia tahu gelagat. Aku tidak yakin dia benar-benar memasukkan keris asli sakti bertuah itu ke dalam lubang darah. Kalau tidak percaya silahkan periksa sendiri setan ngompol yang ingin sekali dapatkan keris sakti itu segera melompat lebih dulu. Dia membungkuk di tepi lubang batu yang dipenuhi dengan darah ayam hutan betina lalu tangannya dimasukkan ke dalam. Aku dapat seru si kakek sesaat kemudian seraya tarik keluar tangannya dari lubang. Dia kini memang kelihatan memegang sebilah keris luk tiga tanpa gagang. Benar-benar senjata sakti. Enteng sekali dipegangnya, wahai. Karena benda itu bukan asli dan tidak terbuat dari besi. Tapi cuma tiruannya yang terbuat dari kayu kata tering diling liang batu. Penuh rasa tidak percaya si setan ngompol remas keris yang dipegangnya. Keraak benda itu remuk dalam genggamannya, sialan. Aku tertipu maki si kakek, langsung jatuh terduduk dan pancarkan air kencing.